Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahiladzi binikmati hitatimus salihah. Kama yuhibu warabuna wajarudhu. Allahumma salih ala muhammad du'ala alihi wa sahabi ajma'in. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat hati dimanapun anda berada. Pemeriksa Rehab Hati Studio. Dan para peserta yang berbahagia. Sadirudin ada di sini. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukuran. Baik. Pada pagi hari ini insya Allah spesial ngobrol bareng Ustadz Nurudin Al-Indonesia atau Ustadz Unai. Eksklusif live dari Vio Hotel Bandung. Persembahan dari Rehab Hati Bandung. Dan sekali lagi acara ini live bisa diakses di FB Ustadz Nurudin Al-Indonesia. Dan nanti akan ditayangkan juga di Youtube Rehab Hati Studio. Dan bisa diakses di rehabhati.com slash rumah rehab. Baik. Untuk pagi hari ini insya Allah sampai siang hari nanti kita akan sama-sama menyimak dan sama-sama akan menuntaskan materi-materi yang terdunda di dua hari kemarin. Ya insya Allah pada pagi hari ini tema yang akan kita angkat dan sama-sama kita fahami yaitu senjata-senjata pemusnah sihir. Baik pagi hari ini bersama saya Syam Ibn Rasid dari Rehab Hati Bandung. Kumahadaramang Sarayana, pemirsa sahabat hati di kota Bandung khususnya dan di seluruh tanah air. Baik untuk selanjutnya mari kita sama-sama simak. Materi pertama yang akan disampaikan oleh Ustadz Dunai. Mungkin sekitar 30 menit. Kemudian nanti akan dilanjutkan oleh sesi tanya-jawab. Maka dari itu para peserta silakan untuk menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan. Baik. Untuk peningkat waktu kepada Ustadz kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iladzi binikmatihi datimus salihah. Hamdan kasih Ramtayyiban mubarakan fih. Kamayuhibu rabbuna wa yardo. Alhamdulillah. Rabbul Alamin. Ya. 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 Dari Pastor Bandung ya. Bersama Rehabati Bandung. Dari Pio Hotel ya. Suasana pagi yang ceria ya tentunya dalam keadaan segar ya. Dan kita pagi ini ada tema yakni senjata-senjata pemusnah sihir. Yang biasanya kita membawakan materi tiga senjata pemusnah sihir. Kita expand lebih luas lagi ya Pak Sam. Jadi berapa ini? Jadi lebih banyak lagi hingga tidak terbatas gitu ya. Senjata-senjata pemusnah sihir. Atau hal-hal yang kita perlukan ya. Dalam perjalanan untuk mensirnakan ya. Pengaruh-pengaruh buruk dari dalam diri kita. Ya. Tentunya kemarin kita sudah mengikuti training selama dua hari. Mudah-mudahan itu membuka cakra wala berpikirnya. Kita mulai masuk pada hal-hal mendetail ya. Tentang bagaimana kinerja sihir itu sesungguhnya. Ya. Dalam konsep Rehabati. Dan kita sihatu nafsa bil-qur'an. Baik. Sihir. Yang dikenal oleh orang-orang. Itu bermakna lain. Dengan keadaan yang sebenarnya. Sihir adalah kekuatan yang memutarbalikan. Ya. Pengaruh jahat atau kekuatan negatif. Yang memutarbalikan keadaan yang pertama pada keadaan yang sebaliknya. Begitu. Jadi yang awalnya seseorang itu saling mengasihi. Tiba-tiba dia menjadi membenci. Yang awalnya orang itu kuat. Tiba-tiba dia menjadi lemah. Yang tadinya agresif menjadi refresif. Yang tadinya aktif menjadi diam. Ya. Seperti itu. Jadi sebagai satu contoh. Ada seorang director. Direktur sebuah perusahaan. Dia tiba-tiba menjadi malas. Malas untuk berangkat kerja. Dan juga malas masuk ke ruang kantornya. Dan juga malas untuk ngecek manajer-manajernya. Ya. Hal itu dia sadari. Setelah beberapa kali dirukiah. Kenapa? Istrinya melihat suaminya menjadi aktif kembali. Beliau mengatakan. Ustaz suami saya ini orang yang sangat aktif. Tapi ketika ini tiba-tiba menjadi lemah. Dia tidak mau mengecek progres perusahaan. Begitu ya. Tidak ngecek. Apa namanya mungkin. Piutang yang di luar tidak biasa menekan. Tapi biasanya dia hyperaktif. Nah ini namanya sihir. Jadi kekuatan yang memutarbalikan satu keadaan yang sebenarnya pada keadaan yang lain. Mungkin dalam bahasa lain gendam. Ada ya di Bandung ya. Gendam itu bahasa Sunda bukan? Bukan. Bukan ya. Itu bahasa nasional. Jadi seseorang yang dikuras uangnya. Dikuras ATM-nya. Dikendalikan lewat jarak jauh. Mungkin pernah mendengar Eyang Subur. Sudah tenggelam ya. Lagi masa jaya-jayanya. Dia didatangi oleh artis-artis. Kemudian artis itu menjadi terikat pada dirinya. Sampai ada yang 11 tahun. Termasuk waktu itu ada fenomena atau ada berita. Ada Binslamet ya. Melaporkan dan menjadi berita besar. Nah kami di Jakarta menangani keluarganya. Jadi tahu persis bagaimana sihir ini bekerja. Itu namanya adalah si? Sihir. Ya. Kekuatan yang memutarbalikan keadaan. Termasuk contoh konkretnya adalah seorang wanita yang ditolak. Seorang laki-laki yang ditolak cintanya. Kemudian dia pergi ke seorang ahli supernatural. Kemudian dia memutar balik perasaan wanita itu yang tadinya benci menjadi sayang. Atau seorang suami yang tadinya saling mencintai menjadi membenci. Ini sihir yang diterangkan Allah Ta'ala langsung di dalam Quran Surah Al-Baqor ayat 102. Di sana disampaikan. Ya. hatta yakula innama nahnu fitnatun falatakfur. Fa yata'allamuna minhuma ma yufarrikuna bihi bainal mar'i wa jaujih. Nah disini ya sampai sini ya. Jadi yang memutarbalikan perasaan. Jaujih. Seorang kekasih, seorang istri, seorang laki-laki. Jadi wanita yang datang ke tukang sihir, kemudian mengubah perasaan suaminya menjadi sayang kepada dia. Ini sihir yang dijelaskan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Jadi ada keadaan wanita itu ketika suaminya selingkuh, dia pergi ke dukun untuk mengikat suaminya, mengubah perasaannya. Ini termasuk sihir. Begitu pasang. Pada awal mulanya. Dan orang-orang banyak tidak tahu bahwa ini adalah sihir. Sihir itu apa tadi? Sekali lagi, pengaruh negatif yang meraksuki fikiran seseorang dan mengubah keadaan dari yang seharusnya. Dan ini sifatnya opposite. Kebalikannya. Maka dari aktif menjadi malas, bisa juga dari malas menjadi aktif. Ada contohnya, Nek? Dari malas jadi aktif. Kalau anak-anak itu seperti apa? Ada anak yang suka. Kalau itu hyperaktif. Hyperaktif. Yang malas sekolah. Anak-anak ini kan biasanya dia itu orang itu kalem. Kalau ada tamu itu dia malu, bersembunyi. Tiba-tiba dia naik ke meja. Numpahin gelas. Itu opposite itu. Contohnya itu dari malas ke aktif itu doping. Terbayang, Nek? Ada tim sepak bola, dia pasang susuk di kakinya agar tendangannya kuat. Dengar doping, Nek? Pernah dengar doping. Nah ini doping dalam ilmu sihir itu adalah sihir juga. Jadi ini yang kita pahami dulu tentang sihir. Terus kata sahur. Tahu sahur? Waktunya kapan? Sebelum nampak jelas. Ya. Apa namanya? Yang hitam dan yang putih. Jadi sebelum rambut itu terlihat. Ini adalah waktu yang samar-samar. Jadi sihir itu adalah sama kata dasarnya dari kata sahur. Jadi adalah waktu yang samar-samar atau sesuatu yang tidak jelas adanya. Atau sesuatu yang goib. Undetected. Tidak terdeteksi. Dan bekerjanya di malam hari. Makanya kan Allah di situ mengajarkan kita. Kul a'u du bi rabbil falak. Katakanlah aku berlindung kepada Allah yang menguasai subuh. Yang subuh ini apa? Perubahan antara gelap menjadi terang. Yang menjadikan bumi ini terang dari gelap. Kul a'u du bi rabbil falak. Min syurima khalaq. Dari kejahatan mahluk-mahluknya. Wami syurri gosikin idha wakob. Dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Kenapa setan itu bekerjanya malam? Karena dia dapat energi dari kegelapan itu. Memang tempat dia di kegelapan. Wami syurri gosikin idha wakob. Wami syurri nafasatifin uqadah. Dari kejahatan wanita. Wanita tukang sihir yang meniup pada uqadah. Nah disini teman-teman selanjutnya. Menyihir. Memukau. Mensugesti. Dengan sugesti yang sangat kuat. Perintah. Sampai perintah itu menjadi satu rantai. Ada peribahasa. Nah kamu sedimin. The change of habit is to be weak to be filled until it to be strong until it too strong to be broke. Jadi rantai kebiasaan itu terlalu lemah untuk dirasakan hingga dia terlalu kuat untuk dihancurkan. Jadi awalnya masuknya pelan-pelan sihir ini Pak. Pelan-pelan sampai dia mengontrol dan mengikat. Nah ini dia ya. Kita harus paham dari sini dulu nih. Sampai kemudian kita nanti bisa mengetahui hal-hal apa yang akan menghancurkan senjata. Senjata apa saja yang akan menghancurkan sihir ini. Jadi kita pahami semua ya. Apa itu sihir? Kekuatan negatif. Kekuatan buruk. Yang mempengaruhi mengubah keadaan. Sebenarnya menjadi keadaan lain yang terbalik posisinya. 180 derajat. Oke. Nah poin kedua hamba Allah. Semua syaitan. Baik dari kalangan jin dan manusia. Semua syaitan dari kalangan jin dan manusia memiliki niat, memiliki tujuan, memiliki obsesi untuk menghancurkan manusia sehancur-hancurnya. Untuk menghancurkan hamba-hamba Allah sejauh-jauhnya. Jadi dijauhkan dengan sihir ini. Dari Allah. Begitu. Contoh gini ya. Yang sakit lututnya terhalang untuk sholat. Jauh kan? Benci kepada suami. Terhalang untuk taat pada suami. Semua pembangkangan itu dimulai daripada kebencian. Kebencian. Anak-anak jadi membantah kepada orang tua. Kenapa? Karena dia dibuat tidak suka. Lalu dibuat lupa dengan nikmat-nikmat yang dia dapatkan. Seperti itu. Jadi ini dia. Tujuannya adalah menghancurkan, membuat dosa yang semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Dengan dosa itu setan memiliki kekuatan untuk apa? Mempertahankan diri, mempertahankan eksistensinya. Di mana? Di dalam tubuh manusia. Kenapa? Dia mau bawa manusia ini ke mana? Kehancuran. Kejuran-kehancuran yang abadi. Apa itu kira-kira? Neraka. Neraka. Contoh ya tadi. Lutut, sakit, susah sholat. Wanita benci suaminya jadi susah. Taat. Anak benci orang tua menjadi durhaka. Nah, dari sini sampai di sini bisa dipahami ya. Contoh. Saya ilmu yang saya miliki ini, Ustadz, ini positif. Misalkan ngobati orang-orang. Ya Pak ya, ada ilmu tenaga dalam itu ngobati orang-orang atau bisa menjadi gratis. Misalkan gini, ada ilmu sihir yang dengannya itu kita bisa menghafal Al-Quran. Dalam tiga malam, seluruhnya hafal. Hanya pergi ke sebuah kuburan, tidur di sana dan puasa. Satu puasa dan satu amalan. Pulang itu bisa hafal Al-Quran. Kan positif tuh. Ya, positif ya. Tetapi apa yang terjadi, dengan ilmu ini manusia dibuat sombong oleh syaitan. Nah oke. Jadi dengan ilmu ini tidak melahirkan amal. Dan tidak melahirkan ahlak, malah menjadi sombong. Sombong. Oke, ini lihat. Halus sekali. Ini namanya sihir. Nah, sihir-sihir yang dibuat oleh syaitan. Sekali lagi, ini poin dua. Poin dua ini adalah tujuannya apa? Tujuannya untuk membuat manusia jauh kepada Tuhannya. Karena kalau jauh kepada Tuhannya, dia jauh daripada ketenangan. Jauh dari jaminan. Begitu. Baik. Kemudian poin yang ketiga, yang perlu dikenali, hamba Allah. Perlu dicatat juga. Bahwa seluruh setan, itu sudah ya. Seluruh setan ini, oh enggak, betul. Ini poin dua. Poin dua itu adalah tadi apa? Tujuan sihir ya. Poin tiga itu, seluruh setan jin, senjatanya adalah sihir. Jadi, Ustaz ini penyakit sihir apa jin nasab ya? Ini adalah pertanyaan yang keliru. Atau kurang memahami konteks. Ustaz rukiah untuk pelucutan tenaga dalam, dan rukiah untuk jin nasab, ayatnya apa? Ini adalah orang yang tidak memahami konteks, konsep terapi ini. dan juga tidak memahami kata sihir itu sendiri. Oke. Jangan putus asa, sengaja saya mentahkan, agar langsung nanti jadi matang. Baik. Jadi semua jin senjatanya adalah? Sihir. Dengan sihir. Begini. Ada seorang wanita disesar. Sesarnya medis. Karena dokter pun melihat ada penyakit. Ada penyakit. Ada kelainan. Terbalik, terbelit, dan lain-lain. Kemudian dia disesar. Kemudian setelah sesar, dokter menyarankan, nanti harus sesar lagi. Kalau lahir. Kalau kurang dari tiga tahun, misalkan ya. Sesar lagi, sesar lagi. Nah, teman-teman sekalian. Di sisi lain, ini bisnis. Ini, itu hal yang lain. Tidak masuk dalam bahasan. Itu industri rumah sakit yang memang akan rekomendasikan untuk itu. Tetapi, Ibu Irma ya. Tetapi, apa namanya, sadarkah kita bahwa kemudian, wanita itu di... dioperasi. Wanita itu di apa? Di operasi. Di bedah. Di bedah. Wanita itu di apa? Jangan salah fokus ya. Artisnya di sini. Ya, wanita itu di bedah. Oke. Jadi setan tidak perlu bawa pisau. Tapi orang lain yang melakukan. Begitu. Ya, boleh melihat kan? Yahudi ingin hancurkan timur tengah. Dia buatkan proksi-proksi. Begitu. Belanda ingin hancurkan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Maka diadu domba. Nah, seperti itu yang boleh melihat kan ya. Jadi, setan itu punya proksi di alam manusia. Kalau begitu, sad, rumah sakit itu proksi. Kalau kita telusuri secara mendalam sampai pada akarnya, kita akan temukan, bahwa industri rumah sakit itu sama seperti industri film. Bollywood, Hollywood. Industri musik. Industri per televisian. Ya. Dan industri-industri parmasi. Nanti terhubung itu. Dan ini pemiliknya satu. Wall Street. Ya, pemilik-pemiliknya Wall Street ini yang mengendalikan New York. Di situ ada 5 juta Yahudi ya. Di New York district itu. Nah, teman-teman sekalian. Di mana? Orang-orang kaya di Wall Street ini mengendalikan pemerintahan Amerika. Pemerintahan Amerika mengendalikan dunia. Bagaimana tidak Amerika memiliki 800... 800 pangkalan militer. 800. Tersebar luas seluruh jaringannya. Nah, ini kita tarik lagi ke belakang ya. Jadi, setan di kalangan jin bekerja sama setan di kalangan manusia. Menyakiti manusia yang... Yang lahir. Jadi, ini saya ambil satu sampel saja. Maka, jin itu tidak menyakiti manusia. Tapi manusialah yang menyakiti yang lainnya. Melalui senjata apa? Mulai masuk, Nani. Melalui senjata apa itu? Sihir. Nah, bekerjanya bagaimana? Bekerjanya dengan pengaruh yang masuk ke dalam hati dan akal fikiran. Jadi, pertama penetrasinya ke akal, keperasaan dulu. Dari mana, Bu? Contohnya. Gelisah. Ya, marah. Takut. Tergesa-gesa. Itu semua sifat setan. Maka, kemudian ini mempengaruhi fikiran manusia. Dengan itu dikendalikanlah manusia. Contoh begini. Orang yang sedang fanik akan mudah mengikuti seru-seruan-seruan. Begitu ya. Maka, di situ manusia dijurumusun makin dalam, makin dalam, makin dalam. Oke. Jadi, jin nasab, metode kerjanya sama dengan jin sihir. Bedanya apa? Kalau jin sihir ini melalui order. Melalui permintaan orang yang hasad. Tapi, jin nasab, ini adalah permintaan daripada leluhur kita yang terdahulu kepada syaitan. Ada juga yang diminta sendiri oleh manusia karena ketidaktahuan. Misalkan apa? Minta ditanam kekuatan pada kaki tadi. Agar apa? Agar goal cepat. Doping ya. Juga bisa muncul dari amalan-amalan yang menyelisihi sunnah. Sebenarnya dia telah menyembah setan. Nah, seperti itu. Menyembah setan dan kemudian ini menduakan Allah sebagai satu-satunya yang berhak untuk disembah. Baik, tiga poin dulu ya. Definisi sihir tadi, gambaran secara mendasarnya. Kemudian tujuan sihir. Dan yang keempat adalah? Ketiga adalah? Senjata. Ya, yang ketiga tadi adalah? Seluruh senjata setan adalah sihir. Senjata setan. Ya, senjata setan adalah si? Adalah sihir. Nah, hamba Allah yang melihatkan, ada sihir yang lebih dahsyat daripada setan. Pahit keempat, yaitu sihir dunia. Sihir dunia itu lebih dahsyat daripada setan. Kenapa? Setiap saat kita lihat, setiap saat tersinkronisasi ke dalam diri kita, keindahannya, kenyamanannya. Begitu ya. Hamba Allah yang melihatkan. Dan, hamba Allah yang melihatkan, sihir dunia ini, sejalan dengan keinginan pada jiwa. Jiwa itu sesuatu yang ada di dalam ruang kolbu manusia. Oke. Gini, gini. Kalau misalkan tiba-tiba ibu disuruh untuk marah kepada suami, tanpa alasan, bisa enggak? Tidak. Tapi kalau melihat kesalahan suami, memang tadinya sudah nyimpen marah, meledaklah saat itu. Marah adalah nafsu atau perasaan, setan punya kepentingan yang lain. Bisa dipahami ya? Nah, disini, hamba Allah. Jadi, setan mendorong hawa nafsu. Mempengaruhi akal. Akal ini mempengaruhi syarab-syarab motorik di otak, dan kemudian syarab menggerakkan tangan manusia. Seperti itu, hamba Allah yang dimulihkan. Ini luar biasa. Maka kita perlu kekuatan untuk menghancurkan alur instruksi ini, alur komunikasi ini untuk breaking. Contoh gini, orang gila. Ini sihir kumul. Orang gila itu, dia garang, galak. Inginnya itu berdiri, lalu jalan. Bapak pernah enggak dalam keadaan panik? Dalam panik itu, orang itu duduk apa berdiri? Berdiri jalan jelek. Mudar mandir. Kalau rumah ini enggak cukup untuk mudar mandir, keluar. Nah, sementara, mohon maaf ini, orang dalam keadaan tidak sadar, misalkan seorang gadis, dia buka hijab, mungkin buka baju luarnya. Dia ingin keluar, ditahan enggak sama orang tuanya? Ditahan. Maka ia ingin keluar, dan ditahan. Akhirnya bagaimana? Berontak, kan begitu? Nah, berontaknya orang gila ini, hamba Allah yang dimulihkan. Kalau ditangani secara medis, itu bagaimana caranya? Nah, lihat, perhatikan. Ini saya mulai-mulai implementasi ini. Saya tidak gila, Ustaz. Rupa rokaat sholat itu gila yang paling sederhana. Kegilaan. Lupa sama suami juga, kegilaan. Lupa sama istri juga, kegilaan. Dia mulai dari hal-hal kecil dulu. Ya, Ustaz, dan jadi orang gila ini adalah yang akalnya telah dikuasai oleh syaitan. dan syaitanlah yang mengendarai dia. Jadi, kalau orang marah, yang marahnya orangnya, syaitannya di sini. Tapi kalau gila, sudah begini. Syaitan yang di depan, nafsunya diam. Begitu. Baik, hamba Allah yang dimulihkan. Nah, bagaimana medis menangani orang gila? Maka, alur komunikasi tubuh orang gila dan orang sehat, itu sama. Sama, hamba Allah. Dari perasaan, ke akal atau fikiran, lalu ke otak, dan ke organ-organ tubuh. Yang digerakannya apa? Kakinya. Kakinya digerakkan. Ya, kakinya digerakkan. Nah, kemudian hamba Allah yang dimulihkan, medis menanganinya bagaimana? Diberikan obat. Penenang. Bahasanya obat penenang. Tetapi, faktanya bukan penenang. Pelemah. Dia melemahkan apa? Bukan menghambat komunikasi dari perasaan ke otak, karena tidak ada itu. Yang dia hambat adalah dari otak ke organ tubuh. Lihat ya, saya ulang. Dari otak ke organ tubuh. Jadi, perintah dari syarab motorik ke organ ini. Organnya mana? Kulit, tulang, otot. Bersama syarab. Dan pembuluh darah. Ini dari sini dihambat. Makanya kalau orang gila diberikan minum obat yang disebut obat penenang terus, dalam satu tahun saja, komunikasinya jadi lambat. Ya, sensornya itu jadi lemah. Bahasa Sundanya apa? Bukan kuulen. Apa namanya itu? Loadingnya lambat. Lola. Loading. Bukan loading apa bahasa Sundanya itu? Lemot. Lemot. Oh iya, lemot. Ada orang yang belum gila, tapi sudah lemot. Hah? Hah? Iya kan? Ada gitu? Jadi lemot. Nah ini menuju ke sana. Kok saya jadi begini ya? Jangan-jangan. Jangan-jangan. Ada seorang artis. Beliau seorang yang enerjik. Beliau istri seorang gubernur. Beliau sangat cantik dan cerdas. Beliau bisa menguasai satu event skala global. Dan beliau seorang olahragawan. Tiba-tiba beliau menjadi lola tadi. Ini kenapa gue jadi begini? Kenapa jadi begini? Kenapa jadi begini? Ternyata ada sih sihir yang mengikatnya. Oke. Jadi teman-teman, tidak cukup obat penghalang, tidak cukup obat yang hanya menghalang komunikasi dari otak ke otot. Tetapi harus ada obat lain yang lebih dalam dari itu. Dalam teknologi kedokteran yang lebih dalam daripada hal syarab itu gen. Itu lebih jauh dan nanti lebih lama teknologinya, munculnya. Lama sekali. Mungkin entah kapan. Tetapi dalam Al-Quran itu, Nabi SAW sendiri yang mencontohkan merukyah orang gila. Satu-satunya hadis dari Ubay bin Ka'ab. Satu-satunya hadis yang menjelaskan Nabi SAW merukyah. Adalah Nabi merukyah orang gila. Bagaimana apa yang Nabi lakukan? Pertama, Nabi lepaskan ikatannya. Kenapa Nabi lepaskan ikatannya? Bukan pada otot penyakitnya. Bukan ditahan tangannya. Jadi bukan dipasung, bukan diikat. Tapi Nabi bacain Al-Quran. Kemarin kan disebutkan ya. Ayat-ayatnya. Dibacakanlah Al-Quran. Lihat Al-Quran tidak masuk ke fikiran Bapak-Ibu. Tidak ke otak, tidak ke otot. Tapi ke mana? Ke dalam hati, kolbu, ke ruang. Di mana adanya perasaan. Melemahkan nafsu, memunculkan taqwa. Kemarin ingat kan? Di dalam ruang kolbu itu ada nafsu, ada taqwa. Fujuroha wa taqwa. Kenapa Al-Quran itu meningkatkan taqwa? Karena dia memberikan poin-poin langsung. Misalkan begini. Alif la-mi. Itu sudah 30 poin. Dhalikan al-kitabu la ra'ibafih. Sudah? 13 kali 10, 130. Plus 3, 160. Huzalil mutaqin. Katakanlah 200. Keberkahan dan kebaikan dalam beberapa detik. Coba, boleh tidak Bapak-Ibu sekalian? Sekarang keluar, silakan satu jam. Buat 100 kebaikan saja, jangan 200. Kalau Anda bisa buat 200 kebaikan, saya ganti tiketnya. Bisa tidak? Selain senyum ya. Sedekah paling murah. Sedekah paling murah dan gampang. Tapi kalau kita coba, nyoba deh eksperimen, jalan, baster banyak orang ya. Banyak. Senyum saja setiap orang yang lewat. Kira-kira jadi kebaikan tidak? Dianggap orang gila. Kamu ini kenapa? Ketemu resepsi yang senyum, ketemu sekuriti senyum, ketemu orang lewat senyum. Tidak bisa dalam satu jam kita buat 100 kebaikan. Tetapi dengan Al-Quran, hanya sepersekian detik atau menit kita sudah bisa buat kebaikan. Maka ruang takwanya menambah, poin takwanya menambah, nafsunya berkurang secara otomatis. Maka inilah senjata yang akan melemahkan sihir. Kenapa? Sihir itu bersama nafsu. Atau hawa negatif, sedangkan takwa adalah yang positif. Berapa menit lagi, Pak Syab? Masih ada waktu? Ya, dua, tiga menit lagi. Tiga menit lagi ya, Masya Allah. Cepat sekali ya waktu berlalu ya. Baik. Jadi senjatanya apa saja? Senjatanya seluruh hal yang akan menguatkan takwa kita. Imam Jauji mengatakan, nafsu itu mengalir seperti air. Air kalau dibiarkan, dia akan terus mengalir ke mana? Ke bawah, ke tempat-tempat yang rendah. Coba aja nafsu Bapak, jangan dikekang. Biarin aja, tumpahin di mana-mana. Kira-kira menjadi mulia apa menjadi rendah? Menjadi rendah dalam waktu cepat. Marah misalkan, itu jadi rendah kita di mata orang. Baik, Alhamdulillah. Maka untuk menaikkan air ini, untuk mengangkat air ini, perlu energi yang besar. Contoh, bendungan. Perlu energi yang besar gak untuk bikin bendungan itu? Besar. Membuat air naik ke atas, atau melawan arus, perlu tenaga yang besar. Maka syariat Islam menguatkan, syariat Islam menguatkan takwa untuk melawan nafsu dengan apa? Kabar gembira dan ancaman. Diancam dengan neraka, diberi kabar surga. Contohnya tadi, satu huruf, tiga poin. Kan kita langsung menarik tuh. Nah, di sisi lain, ini setan ikut nyimak enggak? Setan ikut nyimak enggak? Setan ikut nyimak enggak, pagi ini? Ikut. Kenapa dia ada ikut bicara? Mungkin dia bicara di benak Anda. Betul? Dia juga bisa masuk ke tubuh anak-anak. Dia bisa masuk ke tubuh panitia. Dia bisa masuk ke tubuh siapa saja dan mengganggu jalannya? Acara. Acara. Atau mengubah konsentrasi Anda. Dibuat atul, dibuat mau ke kamar mandi. Nah, begitu. Jadi ya, poin-poin apa yang disebutkan kemarin? Yang pertama adalah, yang kemarin disebutkan, senjata-senjatanya itu, yang pertama adalah doa. Ad-doa silahul muslim. Ad-doa silahul mu'min. Doa itu senjata orang yang beriman. Ya Allah yang dimuliakan. Senjata orang yang beriman. Kenapa? Dia tembus langsung ke langit ketujuh dan menggetarkan ars. Arsnya itu bergetar. Masya Allah. Jadi kita hanya berbisik ke bumi, dia tembus ke langit. Senjata. Maka dengan berdoa itulah, pertolongan akan turun secara sistematik, teman-teman. Ada yang merenungkan enggak sampai kepada pertemuan kita pagi ini? Sistematik ya. Dari mulai lihat di Facebook, sambil kerja, kemudian ikut iseng-iseng yang gratis, enggak puas, ke rumah rehab, ikut training full kemarin, sampai ikut ke sini. Yang kemarin ikut lebih dari 500 orang ya. Kita promosikan besar-besaran terus. Yang hadir hanya ini. Kenapa Allah telah buatkan event ini secara sistematik? Coba kalau yang hadir 300 orang, gimana? Tempatnya nyaman dah. Enggak nyaman. Enggak santai lagi. Nah ya. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah, Allah yang uruskan. Baik. Yang kedua adalah, Rukyah. Nabi ketika dia berdoa sampai istiqomah, turun Najibril merukyah. Merukyah itu apa? Menjampi, mengirimkan, menyuntikan, syifa ke dalam tubuh manusia. Sehingga pengaruh buruk itu terusit. Lihat, Rukyah ini adalah kata-kata. Sihir juga kata? Kata-kata. Rangkaian kata-kata yang dibuat setan, dihancuran dengan rangkaian kata-kata yang dibuatkan Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena pengaruh dari perasaan kefikiran juga kata-kata. Kalau yang saya lakukan ini, mempengaruhi dari verbal saya ke dalam perasaan Anda. Begitu. Ini sama juga kata-kata juga ini. Dan yang ketiga, adalah Al-Quran, yang merupakan kumpulan kata-kata. Jangan diajak ngobrol saja. Ini, uh, Tepanitya. Jangan diajak ngobrol saja. Dibiarkan kalau dia ngobrol, tidak apa-apa. Jangan ikut ngobrol. Perhatikan ini. Karena sangat mengganggu. Ini yang disebut sihir. Tempting, temptation, godaan. Sampai saya saja tergoda. Kalau mood saya tergoda, semua jadi tergoda. Perhatikan ya, teman-teman sekalian. Yang ketiga apa? Kumpulan, kata-kata. Jadi, tidak usah berdoa, nunggu turun. Tetapi, yang sudah turun. Mau yang sederhana, Al-Mu'awizat Tain. Dua surah terakhir, atau dua surah yang awal yang lebih besar. Yakni, Al-Baqarah dan Al-Imran. Begitu sama Allah. Ya, atau kalau tidak puas, seluruhnya. Di situ ada jawaban. Imam Syafi'i adalah seorang ahli fikir yang terkenal. Ketika ada satu pertanyaan yang beliau tidak bisa jawab, beliau bilang, tunggu satu atau dua malam. Dia bukan tirakat, semedi bukan, baca Qur'an. Dia baca semuanya, sampai besoknya, dia bilang, Alhamdulillah aku sudah temukan. Ini jawabannya. Karena seluruh masalah fikir ada di dalam Al-Quran. Nah, begitu, Al-Baqarah yang dimuliakan, tiga senjata, yakni yang pertama adalah doa, Ruqiyah. Ruqiyah. Al-Quran. Al-Quran. Yang keempat, dan sampai tidak terbatas, adalah seluruh hal amal-amal soleh yang akan menambah poin takwa terhusus, terutama, yang membuat setan putus asa. Mau gak membuat setan putus asa? Mau gak buat setan menangis? Kalau perlu menangis darah, mulai hari ini, apa itu? Hal-hal yang akan menjamin manusia mendapatkan rumah di surga. Hal-hal yang akan membuat manusia itu dijamin, memiliki rumah di surga, atau jaminan untuk masuk ke dalam surga. Pertama yang dimaksudkan itu adalah dua kalimah, syahadat. Ashadu. Alla ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Lihat hamba Allah. Ini adalah kunci surga. Tetapi apakah semudah mengucapkan itu kita akan masuk surga? Kata ulama, kunci surga itu ada kunci, setiap kunci itu ada gigi-gigi. Jadi syahadat ini ada rukunnya. Di situ ada satu pengakuan bahwa Allah adalah Rabb, dan pengakuan tidak ada Tuhan yang lain. Juga pengakuan terhadap Muhammad sebagai role model. Cara penyembahannya kepada Allah. Maka ini maksudnya pembetulan syahadat atau tawhid. Begitu ya. Kemudian hal yang membuat setan putus asa itu apa? Ketika manusia telah melakukan hal yang diwajibkan Allah. Nabi SAW bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih Allah cintai, melainkan melebihi sesuatu yang telah dia wajibkan. Jadi sholat malam nih. Itu luar biasa kan? Pahalanya. Sampai-sampai Allah Ta'ala menyerukan sesiapa yang berdoa kepadaku, aku kabulkan. Sesiapa yang meminta kepadaku, aku berikan. Dan sesiapa yang memohon ampun, aku ampuni. Tetapi, Kiamulail dan subuh jamaah lebih besar mana? Subuh jamaah. Karena subuh jamaah, pahalanya seperti sholat sepanjang malam. Bukan hanya di sepertiga. Malam. Tidak ada puasa yang melebihi Ramadan, faedahnya. Tidak ada. Kalau ada puasa yang melebihi Ramadan, faedahnya pasti hadisnya palsu atau huwak. Pasti huwak itu. Hadisnya maudu. Nah, di sini hamba Allah. Yang pertama syahadat, yang kedua adalah hal-hal yang diwajibkan Allah. Yang ketiga, hal-hal yang Allah cintai selain yang diwajibkan. Yaitu hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah. Saya tanya anda, sholat subuh dan sholat duha lebih menyenangkan yang mana? Yang bisa jawab, yang suka lakuin. Lebih menyenangkan sholat sunnah atau wajib? Sholat duhur itu dipaksa, Pak. Sholat duha tidak ada paksaan. Lebih nikmat yang mana? Nah, ini dia ya. Jadi, ibadah sunnah adalah bentuk kecintaan kepada Allah dan Allah akan mencintai manusia. Kalau Allah mencintai manusia, apa yang terjadi? Malaikat Jibril akan mencintai manusia itu dan dia akan serukan kepada seluruh malaikat untuk mencintai manusia. Kalau penghuni bumi dicintai penduduk langit, apa kata Nabi? Dia akan mendapatkan kesenangan dari makhluk-makhluk lain di bumi. Jadi, kalau kita lihat suami kita menyusahkan, anak kita menyusahkan, istri kita menyusahkan, teman-teman berhianat, tetangga jahat, pemerintah dolim, semuanya menyusahkan kita, itu artinya apa? Itu tanda-tanda bahwa penduduk langit mendengki kita, membenci kita. Kenapa? Karena Allah tidak suka kepada kita. Bagaimana membuktikannya? Lihatlah diri kita, apakah kita mencintai sunnah-sunnah? Dan apakah kita telah ridho terhadap apa yang diwajibkan olehnya? Kalau dengar Adhan tiba-tiba, sudah Adhan lagi, sudah Jumat lagi, Ramadhan lagi, utang belum lunas, sudah Ramadhan lagi. Yang terakhir, Pak Sam, yang terakhir, Alhamdulillah, tadi ya, sahadat, atau tauhid, hal yang wajib, hal-hal yang dicintai, dan yang terakhir, hal yang akan menjadi jaminan bahwa seseorang itu punya rumah di surga. Contohnya apa? Semalam sudah bahas panjang ini. contohnya, Bapak Selian, pagi-pagi kita membaca Al-Hilas sepuluh kali. Sesiapa yang membaca Al-Hilas sepuluh kali, Allah jaminkan satu rumah di surga. Jadi pagi-pagi setan sudah nangis, mau digoda bagaimana saja orang ini sudah punya rumah di surga hari ini. Yang berikutnya, ya, Alhamdulillah, selain membaca Al-Hilas sepuluh kali, membangun masjid, itu Allah akan bangunkan istana di surga. Ya, selainnya, hamba Allah, ya, sholat duha empat rokaat, ya, dan kemudian kobliyah duhur empat rokaat. Tuh, surga empat, duha empat rokaat, kobliyah duhur empat rokaat. Ini Allah bangunkan rumah di surga. Rawatib dua belas rokaat, dimulai daripada kobliyah subuh. Dua belas rokaat, dua, empat, dua, ya, dan selanjutnya. Nah, ini, hamba Allah. Kemudian berikutnya adalah membaca doa masuk pasar. Tadi ada enggak yang mampir dulu ke mall, lalu baca doa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah laul mulku wa laul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayun la yamut biadihil khair wa huwa anakulli sya'i yadir. Saya waktu umrah berapa tahun silam bersama owner Riadatul Jannah. beliau ikut bersama umroh kami rombongan Rehabati. Beliau, Ustaz kita masuk dulu ke Hilton. Saya bilang, ngapain sih ke pasar? Ya, pokoknya masuk aja dulu. Jadi, udah majelas jalan ke sini, dia masuk dulu. Habis itu kan ada baca doa masuk pasar tuh di Hilton itu. Dia baca juga. Dia bilang, Alhamdulillah, saya sudah punya seratus ribu rumah di surga. Saya bilang, Masya Allah, na'am betul. Karena satu amalan di Masjidil Haram dilipat gandakan menjadi seratus ribu. Saya berpikir, sudah berapa klaster ya ini. Rumahnya di surga. Sudah ribuan klaster, Bapak Silin. Ya, doa masuk pasar. Bahkan dengan kita sholat berjamaah terlambat, ada sab yang kosong, kita masuk ke sana, Allah beri hadiah rumah di surga. Bagaimana kira-kira muadhinnya? Bagaimana kira-kira imam sholatnya? Bagaimana kira-kira pahala orang yang terdepan? Maka para sahabat itu berlomba-lomba untuk masuk ke syabdakan. Jadi kalau ada syabd yang kosong, fadul, fadul. Jangan begitu. Rebut segera. Hadiahnya lebih daripada rumah di surga. Ada dua lagi, contoh. Kalau tidak mampu ngapa-ngapain, Ustaz saya memang tidak mampu ke Masjid, tidak mampu, sholat juga tidak mampu. Diam saja. Bisa dapat rumah dari surga. Diam dari perdebatan. Itu akan membuat seseorang memiliki rumah di pinggir surga. Kalau tengah surga ngapain? Ahlakul karimah, kata Nabi. Dan ahlak yang baik adalah buah daripada amal. Amal yang baik adalah buah daripada ilmu. Yang tulus ikhlas dalam menggapainya. Begitu. Dan yang terakhir, amalannya, contoh amalannya, ini dua amalan. Bacalah ilahi lallahu wa da'ullah syarikalah lahul mulku walhamdul wa huwa ala kulisya yang kodir seratus atau sepuluh. Pahalanya adalah seperti membebaskan sepuluh manusia dari perbudakan. Seperti sedekah sepuluh miliar. Ada yang pernah sedekah sepuluh miliar? Jadi jin putus asa tidak pagi-pagi itu? Langsung putus asa jin. Dan membaca ayat kursi sahabih sholat. Maka kata Nabi sesiapa yang membaca ayat kursi sahabih sholat, maka dia tidak akan mati kecuali dalam keadaan masuk surga. Jadi tukang sihir, jin sihir tidak bisa membunuhnya. Kalau dibunuh, dia masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala yang kekal. Sementara sihir bukan membunuh, bukan menyakiti, namun menyurmuskan manusia ke dalam nerakanya Allah wa ta'ala. Mudah-mudahan menjadi taufik untuk kita semuanya. Ini materi pagi kita. Senjata-senjata pemusnah sihir. Barakulah fiqh. Ya, syukurkan Ustaz. Sahabat-sahabat Rehabati dimanapun Anda berada, ya masih eksklusif live dari Vio Hotel Bandung. Ngobrol bareng Unai persembahan dari Rehabati Bandung. Baik Bapak Ibu, hamba-hamba Allah yang dirahmati. Tadi kita sudah simak ya, satu materi yang singkat namun luar biasa. Gimana Pak? Masuk materinya? Insya Allah ya, yang mencatat mungkin mudah-mudahan nanti apa-apa yang belum dipahami bisa kita tanyakan ke Ustaz. Ya, untuk sesi pertama dan nanti kita akan apa namanya, buka pertanyaan ya, dari Ihwan 1 ya, kalau ada dari Ahwat 1. Jadi kita dua pertanyaan terlebih dahulu kemudian nanti langsung dijawab sahabat Ustaz Nay. Minum dulu Ustaz, boleh? Silahkan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ya. Kopi break sudah siap ya? Jadi boleh sambil Oh, kopi break dulu? Boleh sambil ngopi maksudnya, tanya jawabnya. Oh iya. Boleh, boleh, boleh. Silahkan. Ya, baik dari ya boleh sambil nanti yang mau ngambil kudapan kopi break juga silahkan. Dan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dipersiapkan juga pertanyaannya. Ya, pertanyaan yang pertama dari Bapak-Bapak dulu sebutkan nama dan dari mana Pak? Silahkan. Miknya. Silahkan. Cik. Bismillah. Nama saya Rudi. Saya dari Jati Handap sini. Pak Rudi, silahkan. Jazakallah khairan Ustaz atas materinya sangat mencerahkannya. Alhamdulillah. Jadi saya sangat tertarik dengan masalah jin nasab gitu ya. Baik. Meskipun secara indikator yang Ustaz sampaikan enggak perasaan tidak ada di diri saya gitu. Cuman ada satu hal yang sangat mengganggu saya itu saya itu kalau marahin orang beris gitu saya. Jadi tidak akan terlupakan kalau saya marah itu jadi saya menahan marah itu karena kalau saya marah bisa putus semua persahabatannya putus semua hubungannya ini juga yang agak bukan agak sangat mengganggu saya pribadi gitu ya. tiba-tiba kadang bisa sangat marah itu khususnya di rumah ya kalau di luar mungkin kan kadang-kadang tidak ada hal yang besar tapi jadi marah itu jadi sebuah rutinitas yang ujungnya sangat mengganggu gitu ya sangat mengganggu khususnya ke keluarga saya pribadi. Pedas. Pedas ya. jadi orang takut bilang jangan marah kalau marah saya membuka pintu saking takutnya saya marah gitu ya karena sekali bisa cukup lah dengan kata-kata usah dengan tamparan luar biasa. Nah ini maksud saya bagaimana itu untuk supaya menghilangkan ini ya mengatasi marah ini tidak sesuatu hal yang kayak hobi gitu ya. Baik. Terima kasih Pak Rudy dari Jati Handap untuk pertanyaannya disimpan dulu sebentar. Yang dari Ahwat ada? Baik. Silahkan Ibu pertanyaannya singkat padat jelas ya langsung ke inti pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Nama saya Yani Ibu Yani Dari mana Bu? Dari Suka Jadi dari Bandung Suka Jadi Ya dari Bandung Terima kasih untuk memberikan kesempatan tadi saya menyimak tentang lemot karena memang saya merasa diri saya lemot jadi saya ingin tanyakan karena kasusnya hampir sama dengan yang disebutkan tadi Ustaz Baik. Saya mengalami penyakit yang dibilang sama medis adalah syarab kejepit di bagian leher Baik. 3, 4, 5 yang menyebabkan apa namanya tangan saya itu sakitnya luar biasa. Nah itu pernah di Rukiah juga ikut dengan Ustaz Nai pertama ketemu saya di Banda Alhamdulillah Ternyata Mega training ya waktu di Saya lupa namanya pokoknya di Jalan Banda aja Oh iya Dari situlah saya ternyata ada energi negatif padahal padahal saya waktu itu tidak apa ya tidak menyangka kalau itu nah kemarin pada waktu di Rukiah diikut di di Almurobi di Almurobi itu di tempat tidak ada apa-apa tapi setelah di rumah kok badan saya merasa bahwa saya itu semua rasanya ada yang menempel di paha terus yang asal nyakit semakin sakit dan kepala saya sampai ada yang kayak ditarik nah hubungannya dengan lemot saya secara nomerik memang sudah tidak bisa mengingat contohnya kalau misalnya orang menyebutkan nomor telepon sekian saya gak bisa mengingat dan itu suami saya juga menyimak ini kayaknya ada yang terganggu motorik dan itu saya memang dari medis itu diberikan obat yang tadi dibilang melemahkan jadi boleh dibilang saya tiga bulan pertama dinyatakan bahwa saya punya penyakit itu saya dikasih tidur terus-terusan sehingga tidak bisa beraktifitas nah yang ingin saya tanyakan mengatasi lemot ini dan rasa ini itu gimana karena ya usaha sudah kami lakukan sampai saat ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik untuk pertanyaan pertama tadi dari Pak Rudy dari Jati Handap berkenaan dengan apakah memang ini ada hubungannya dengan jin nasab ya karena marahnya luar biasa bukan hanya meledak-pledak tapi sampai bisa memutuskan hubungan pertemanan dengan cukup dengan kata-kata Pak ya bukan tamparan Pak ya tapi tamparan kata-kata baik itu dulu yang pertama silahkan mohon penjelasannya suatu hari saya merukyah ini seorang alumni gontor alumni gontor jadi artinya orang yang telah belajar ilmu syariat tentunya dan juga dakwah dan memang seorang dai ketika di rukyah ini beliau reaksi sekuat-kuatnya dan berubah menjadi monyet jadi monyet garuk-garuk gitu kan mencakar dan mau menerkap dan waktu itu saya hantam saya kaget dia pun kaget dan dia mengatakan ternyata dalam tubuh saya ada syaitan dan saya sudah mencurigai sejak lama karena tubuhnya kurus kering kalau pasang gemuk ya dari dulu segini-gininya saya baik disini dalam artian kurang dari 40 kilo ya biasanya seperti itu cirinya lebih lah lebih ya jadi sambil jalan ke masjid beliau mengatakan ustaz memang saya kalau bicara dengan orang lain itu sebab tadi mengatakan itu killer lah begitu tidak keras tetapi mematikan menusuk dan lalu saya sampaikan biasanya korbannya istri ah dia bilang betul bapak juga menyampaikan orang-orang dekat dia bilang saya suka membantai istri saya dengan dalil-dalil ini dia kalimatnya karena dia seorang ustaz jadi membantai istri dengan dengan dalil yang mungkin membantai disini dalam artian kamu ini kenapa ini ini memang ini betul-betul saya ternyata dalam hal ini atau memang kebiasaan yang telah menjadi darah daging ya ini kan kebiasaan juga ada juga memang dia silent kill misalkan dosen killer menjadi pebiasaan tapi kalau kata-kata itu menyakitkan kata-kata itu kotor semua yang keluar dari mulut kita adalah apa yang ada di dalam hati dan otak kita jadi kalau bapak melihat saya ini kok kata-katanya kotor berarti ada makhluk yang kok kotor di dalam situ begitu kurang lebih demikian pak ya mungkin jawaban singkatnya untuk memastikannya nanti bapak saat dibacakan adruqyah itu apa yang bapak rasakan biasanya kalau jin nasab itu ada hawa panas di dalam dada ini panas pusing nanti panas pusing bisa turun lagi kalau dilanjut bisa keraksukan atau muntah seperti itu kalau dilihat dari wajah bapak dari mata memang nampaknya ada maksudnya ada karakter itu tersimpan di dalam diri bapak ini bapak kondisi sekarang antara sedih dan tidak nyaman seperti itu ini kadang-kadang perlu lama dia perlu satu dua tiga kapan pak dia akan terlepas daripada diri kita ketika kita tidak sejalan lagi dengan dia ketika kita sudah tidak sejalan lagi bapak sudah lembut dia masih marah pasti jin ini tidak suka seperti itu baik ya syukuran itu dulu mungkin gambarannya pak ya gambaran jawaban dari sambil ngopi ya sambil ngopi kemudian yang lain juga bisa dicatat juga pertanyaannya kalau tidak ada kertas mungkin bisa minta ke panitia untuk mencatat pertanyaannya ya tadi yang singkat saja supaya langsung ke inti permasalahan kemudian dari Ibu Yani dari Sukajardi wah masya Allah ini alumni megatraining pertama kita di Bandung yang akhirnya melegenda di seluruh Indonesia ya megatraining di Banda dulu ya waktu awal-awal Bandung berdiri Rehabati ya baik tadi mungkin sudah jelas tadi pertanyaannya jadi ada permasalahan seperti serap kejepit kemudian di apa namanya tadi terjadi pengurangan penangkapan ini Ibu ya lemot ya jadi bahasanya tadi ya mungkin permasalahannya seperti apa kemudian cara mengatasinya seperti apa itu mungkin Ustaz silahkan baik jadi sambil ngopi nih ya sesungguhnya syaitan dalam tubuh manusia itu mengalir di dalam darah arti lainnya mengalir bersama darah arti lainnya mengalir seperti darah jadi darah itu kan mengalir begitu jadi arti lainnya seperti current seperti satu stream satu aliran yang mengalir di dalam darah ini mengalirnya itu gimana sih perasaan kepikiran itu ada aliran sebetulnya Ibu tahu belut listrik tahu berapa ribu volt dia punya listrik besar 5 ribu volt 5 ribu volt ada belut sebesar ini aja kalau digigit buaya buaya yang mati orangnya bisa pingsan bagaimana dalam tubuh seekor belut ada listrik ternyata sebetulnya dalam tubuh kita pun ada listrik tetapi tidak ribuan volt listrik ini yang menghidupi yang menghidupi tubuh ini maksudnya ada apa ada kekuatan atau ada energi ada power tadi tapi energinya negatif kemudian dokter menemukan syarapnya kejepit dokter menemukan syarap kejepit ini kan bahasa Indonesia sebetulnya ada satu sistem syarap yang kerjanya tidak betul gitu ya ada atau tidak berjalan pada fitrohnya begini beda enggak mobil dari Eropa dan mobil dari Jepang beda ya beda enggak pesawat rangka pesawat dan mesinnya dengan rangka mobil lebih sederhana mana lebih sederhana mobil mobil daripada pesawat sistemnya sampai dia stabil pesawat itu minimum 30 ton begitu maka Allah ta'ala menciptakan manusia itu lebih kompleks daripada segala segalanya dari ciptaan manusia yang lain hari ini ada printer yang bisa ngeprint jantung bukan 3D lagi dia bisa printing organ bisa mencetak usus bisa mencetak ginjal tapi belum bisa dipakai baru prototip nah tempat perselian mungkinkah satu ciptaan yang sempurna semisal syarab ini kemudian kerjanya tumpang tindih tanpa satu sebab begitu maksud saya nah dan kemudian kalau jin bisa menimbulkan stroke maka lebih mudah bagi jin mengotak ngatik syarab maka dengan ini tremor itu jelas gangguan syaitan dan hal yang lebih rendah lebih kecil daripada syarab ini adalah tadi penyakit-penyakit genetis itu dan kalau penyakit-penyakit yang halus ini tembus ibu dengan Al-Quran maka apalagi dengan syarab kejepit ini maka fakta-faktanya banyak dulu pernah ada yang nyiri cangking disentuh belakangnya seperti ini langsung muntah-muntah dapat dua plastik muntahnya banyak sekali bercampur darah begitu ya dan beliau sembuh kemarin saya bertemu dengan orang itu hamba Allah ini dan alhamdulillah sembuh total putranya sudah tiga ya dulu gangguannya adalah beliau ini punya bisnis besar di Bandung ya di Bandung Cimahi punya bisnis besar kemudian beliau kena sihir sehingga bisnis miliarannya kolab sampai beliau punya utang ratusan juta dan beliau ini seperti gila sih tidak tapi seperti tadi yang tadinya aktif menjadi inaktif dan beliau rukiah kemana-mana akhirnya menemukan Rehabati di Depok dulu beliau ikut saya lihat ikut tidak ada reaksi yang kedua bulan kedua ikut tidak ada reaksi ikut juga ikut yang ketiga tidak ada reaksi kemudian dia menginap ikut sholat dan sehabis sholat asar waktu itu saya ingat beliau ada di belakang saya bilang eh belum balik bang iya salaman kenalan dia bilang cerita gitu ya tidak ada reaksi juga kemudian satu malam beliau mengatakan Ustaz ini saya kalau pacaran itu gampang ya tapi kalau sudah niat untuk istri nikah itu jadi susah luar biasa karena pacaran itu melahirkan dosa nikah itu melahirkan pahala dengan kalimat itu dia merinding seluruh tubuhnya dan reaksi dan beliau mengatakan ini saya sebenarnya Kang Nay kalau habis di Rukiah itu memang tidak ada reaksi tapi badan kayak habis di Gebugin beliau bilang gitu makanya saya datang lagi datang lagi dan Masya Allah ya kedatangan keempat itu saya Rukiah jadi apa kendalanya dia bilang dulu saya pernah belajar ilmu sedikit sih dan kayaknya mungkin masih ada ini dan cirinya ada di pinggang disentuh begitu langsung muntah-muntah videonya saya abadikan di media sosial waktu itu jadi seperti itu ibu ya jadi ibu pun tadi mengatakan saya ada gambaran lebih cerah tetapi belum sempurna kenapa? karena memang tidak diikuti dengan backup Rukiah Mandiri yang kontinus sebetulnya lima syarab ibu di mana di area sini belakang ini ketika disentuh gini saja biiznillah bisa sembuh saat ini tetapi nanti kalau sudah menyakiti tubuh tulang otot sel artinya dia itu sudah menyakiti terlebih dahulu software di dalam ya kalau komputer overhead panas ya pasti kan ada sesuatu sistem dulu di dalam apakah prosesornya overload atau apa jadi tidak langsung ngebul nah kalau sudah kena ke tubuh pasti sudah ada kerusakan pada area tadi akal perasaan maka dibetulkan dulu area itu insyaallah baik itu dulu ya nanti insyaallah kalau masih ada waktu kita lanjut dan kita lebih detail lagi sampai puas sampai puas insyaallah kita sampai sore baik ini ada pertanyaan yang sudah masuk dari ibu-ibu ini pak nanti yang bapak-bapak bisa langsung minta mic saja ya untuk berikutnya baik ini bismillah ini Ustaz beliau ajak ibunya ke sini kemudian masalahnya memang emosi ya sering emosi marah-marah mungkin begitulah Ustaz ya intinya seperti itu kemudian kalau dan sering meminta untuk ke dokter ke sekitar seperti apa nah mungkin ini bisa ditelusuri gangguannya dari mana dan kembali bagaimana cara untuk solusinya untuk emosi ya ibu yang emosian jadi ini yang bertanya adalah seorang anak untuk ibunya ketika seseorang emosi pasti ada pemicunya ada hal yang membuat dia beralasan pantas marah ini pertama jadi kalau pemicu itu dihilangkan sesungguhnya emosi itu akan hilang begitu dalam keadaan normal tetapi kalau ada gangguan setan tidak ada masalah pun dia bisa emosi sendiri begitu kenapa karena setan bermain di perasaannya memainkan perasaan jadi begitu jadi untuk seorang anak yang ibunya memiliki kondisi ini perhatikan kebutuhan ibunya dulu kalau kebutuhan dasar seseorang itu dipenuhi misalkan apa itu kebutuhan dasar manusia itu perhatian makan minum diperhatikan tapi gak makan makan minum perhatian penghormatan ini kan makan minum perhatian penghormatan sandang pangan papan rumah pakaian kebutuhan mendasar cikur cabai di cek dulu di dapur sembako untuk sebulan ini cukup apa tidak dilihat kamar mandinya nyaman apa tidak airnya bersih apa tidak jadi jangan kita habis pulang rukiah itu oh emosi itu gangguan setan ibu saya emosiannya jangan langsung pulang dengan emosi juga ini pasti ibu kesehatan dan kemudian dinasehatilah gak bisa begitu kita harus lihat dulu sumber-sumber pemicunya dan dihilangkan seorang anak itu lebih wajib laki-laki lebih wajib menghilangkan kesusahan orang tuanya ayah ibunya ketimbang istrinya wajib seorang anak laki-laki memenuhi kebutuhan ayah ibunya ketimbang istri dan anaknya jadi istri dan anak itu di atas orang tua sesungguhnya apa yang kita makan harusnya itulah yang orang tua makan kenapa saya berbicara ini karena ini terlupakan hal ini terlupakan hal ini jadi orang kemudian fokus pada pada output sikap orang tua tanpa kita lupa sikap kita kepada dia kadang-kadang orang itu orang tua itu whatsapp dibalas aja dia berpikirnya panjang kali lebar kenapa kalau anak kan sibuk ya kalau orang tua kan sudah berkurang kesibukannya semakin tua itu semakin sensitif kenapa kawan-kawan mulai berku berkurang orang-orang sudah mulai tidak menghormati dia lagi dulu mungkin dia general bintangnya empat sekarang bajunya sudah digantung pensiun nah ini dia maka penuhi dulu kebutuhan dasar ini ya jangan lupa ini kebutuhan dasar misalkan kini mohon maaf ya bapak ibu ini mau ke kamar mandi lalu ditahan satu jam nyaman gak duduknya nyaman gak tidak ya tidak ini boleh ngopi tapi gak boleh salah fokus ini sayang yang anda bayar bukan untuk ngopi sayang ini anda bayar untuk ini jadi kalau kebutuhan dasar itu ditahan anda lapar karena pangi gak makan jam segini sudah mulai lemes lutut ditahan satu jam lagi bisa konsentrasi gak gak bisa ini maksudnya hal yang mengganggu konsentrasi inilah akan memicu emosi begitu jadi kalau dihilangkan pemicu-pemicu ini masih juga emosi berarti gangguan syetan karena sekali lagi syetan itu orang yang gangguan syetan itu bisa emosi tanpa ada pemicu bisa dipahami ini lalu kemudian yang kedua sering-sering memberi orang tua hadiah ingat hadiah setelah kebutuhan dasar terpenuh terpenuhi jangan kita kasih coklat beras gak ada masa nenek kita makan coklat nah seperti itu ya baru kemudian penanganannya bagaimana perhatikan mungkin ada ajimat yang ditempel yang dikubur yang digantung yang dimiliki yang disimpan yang menjadi warisan leluhur bersihkan hancurkan bersihkan hancurkan ini boleh sepengetahuan dan ridho boleh tanpa pengetahuannya kok begitu nanti kalau nanya bagaimana bilang aja gak tahu bilang aja mungkin sama jinnya bu atau tanya sama jinnya kenapa kita berupaya mengambil dia dari jurang yang sangat dalam tapi jangan terang tangan nih kerisnya ya makin marah itu jadi dibersihkan hal-hal yang membuat dia berat karena kadang-kadang saat dihancurkan itu jimat ikatan sihirnya itu lepas baru kemudian sediakan ini penting ya sediakan ibu-ibu ini daun bidara daun bidaranya ini bukan yang serbuk ini meskipun kami jualan juga kami jual yang serbuk ini tetapi bidaranya adalah yang fresh bidara yang seger ini bidara yang seger ambil 140 lembar dengan blender dengan 5 liter air atau 280 lembar dengan 10 liter air mandikan orang tua kita kalau dia malu masih mungkin belum sepu ya biar dia mandi sendiri tapi kita siapkan jangan bilang jangan begini pak ini kayaknya bapak ini tensinya tinggi harus mandi ini jangan begitu tapi kita siapkan pah ini air ramuan yang sangat bagus untuk melenturkan syarap-syarap membuat tenang begitu ya lalu kita buat dan juga ada namanya produk namanya lagi viral hari ini dari bunga safaron 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 bahasa indonesianya safaron kalau safaron nanti ketuker sama bapak safaron safaron bahasa arabnya itu safaron ini ada dalam kitab atib anabawi dalam kitab atib anabawi ini ada 400an jenis akar buah pohon bunga salah satunya safaron nah ini ambil 6 lembar 6 6 rambut masukkan ke 600ml air 1 aqua kecil gitu ya botol mineral kecil campurkan dengan 3 sendok cider cider madu dari bunga bidara campurkan kalau saya sarankan ini grade 3 maksudnya grade yang tidak terlalu keras dicampurkan itu akan menenangkan ini ya menenangkan merilekskan membuat dia relax jadi mandi ini dan juga itu kemudian ini dibacakan ayat-ayat ruqyah tambahkan surah al-baqorah ayat 257 jadi selain ayat kursi ayat 257 atau seluruh al-baqorah bacakan dan ini dengan air yang segar air dingin nah ini mandikan kepada orang tua kita tiga kali saja kita akan melihat dia cooling down begitu apa tips khususnya ya nanti banyak yang perlu bidara segar di rumah reha bandung buahnya sudah besar bahkan dulu punya bibitnya unggul bisa tanam di rumah ya Pak Sam bisa berikutnya yang dari Ifan dulu langsung mungkin ya Mangga Bapak dari mana dengan siapa Alhamdulillahirrahmanirrahim nama Asyaf Saifuddin dari Pangalengan baik Jokal Ustaz boleh endah ya Pangalengan no Pangalengan jauh nih Kabupaten kemudian Ustaz berbicara mengenai takdir ya intinya baik kan semuanya yang kedua sekarang juga itu ditambah dengan senjata pemusnah sihir yang saya tanyakan gini Ustaz baik silakan apakah ada hubungannya seorang ketika dia memiliki sihir dengan ketika dia ditakdirkan punya anak punya turunan tadi memiliki gila dari kecil atau ketika lahir itu fisiknya ada kekurangan kecacadan ada gara-gara hubungannya seperti itu ada hubungannya Pak Jain mungkin ya ada hubungannya baik tidak satupun daun yang menguning mengering dan lalu jatuh kecuali dalam pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala kecuali hal itu ada dalam pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala Bapak tahu gak ada berapa jumlah daun di kota Bandung ini itu banyak apa tidak jadi tidak satupun daun-daun di muka bumi ini yang menguning ya dan lalu jatuh kecuali dalam pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala begitu Allah sampaikan di dalam Al-Quran dalam makna yang lainnya hamba Allah yang mulai kan debu-debu itu tidak akan mungkin bergerak kecuali setelah izin Allah tiba kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala dan seluruh hal yang Allah takdirkan Allah jadikan di muka bumi ini pasti baik hanya kadang manusia memerlukan waktu yang agak lama untuk meyakininya contoh 2010 saya waktu itu ada dipromosikan untuk naik jabatan lima kali dari posisi saat itu dari seorang staff biasa menjadi eksekutif FNB sekretari waktu itu gajinya pun lima kali lipat tetapi saya gagal dalam memenuhi persyaratannya karena satu hal 10 tahun lalu saya depresi satu tahun sampai saya resign dan bulat untuk tidak lagi bekerja setelah lima tahun bekerja itu di kota Riyad hari ini saya melihat justru itulah pemicu awal saya berhenti dari dunia yang tidak baik itu hari ini setelah 10 tahun saya sadari lima tahun kemudian nah gitu jadi senantiasa tidak ada hikmah yang lebih besar daripada musibah yang terjadi seorang anak yang autis seorang ayah pasti melihatnya sangat sedih sangat menyesal sangat berat tapi sebenarnya kalau kita lihat dari sudut pandang lain anak-anak autis itu anak hidupnya heavy senang lebih sedikit menangis dia main ya kan tetapi orang tuanya dalam keadaan berat menyaksikan ini dan orang tuanya mengatakan kenapa dia tidak seperti anak-anak yang lainnya kan begitu kan tetapi tahukah Allah bahwa anak-anak ini adalah mereka penghuni surga kelak apa anak autis punya dosa berpikir saja tidak kalau anak masuk surga itu akan membawa orang orang tuanya jadi nanti suatu hari di akhirat bapak akan merasa bersyukur Alhamdulillah dulu anak saya sakit dan saya sabar sehingga kesabaran yang menggunung ini membuat saya masuk surga itu adalah satu sudut pandang jadi bapak mengatakan apakah seluruh takdir Allah itu baik termasuk anak yang terlahir dalam keadaan cacat maka saya katakan ya seluruh kehendaknya bahkan turunnya ada mali salam ke muka bumi ini adalah baik bayangkan kalau kita hidup di surga terus seperti anak yang terlahir kaya dia tidak merasakan nikmatnya punya mobil sendiri tapi kalau saya besok punya mobil itu saya akan merasakan nikmatnya bawa mobil sendiri karena tidak punya sebelumnya kalau anak itu terlahir dalam keadaan sudah punya jet misalkan pesawat jet baginya biasa saja maka kita masuk ke dalam surga nanti disana ada kenikmatan kenikmatan yang luar biasa yang kita tidak dapati disini maka kemudian apa hubungannya dengan takdir ini Ustadz nyahamballah takdir lapar itu dikalahkan dengan takdir kenyang melalui apa makan kalau kita tidak makan tidak mungkin akan terasa kenyang ada hal-hal yang Allah telah tetapkan berupa sunatullah ketetapan penciptaan langit dan bumi pohon yang tumbuh matahari berangkat dari timur lautan makanan ada hal-hal yang manusia bisa pilih mau nikah apa tidak dengan siapa yang muda yang tua yang kaya mau dua mau tiga mau satu itu pilihan jadi ada namanya takdir-takdir yang dipilih oleh manusia baik kurang lebih mungkin secara singkatnya demikian apa bisa menanggapi jadi ketika seorang memiliki sihir dia pernah berilmu sihir dan dia mengasaui sihir apakah ada hubungannya dengan tadi ketetapan Allah ketika dia ditakdirkan mempunyai anak seperti tadi apakah gila dari kecil terus punya kecacadan dari kecil sampai dewasanya ada kira-kira hubungan seperti ketika orang tuanya memiliki sihir orang tuanya jadi yang memiliki sihir atau kena sihir orang tuanya punya ilmu sihir lalu anaknya sakit apakah itu takdir apakah ada hubungannya dengan dia ketika memiliki sihir Allah menakdirkan seperti tadi oh iya itu namanya asbab jadi asbab anaknya mendapatkan ujian ini adalah pengaruh dosa daripada orang tuanya jadi anak tidak ini penting pertanyaan penting dan ini akan mengalahkan bisikan setan yang melemahkan kita anak yang indigo anak yang memiliki gangguan sihir cacat gangguan setan karena orang tuanya bekerja sama dengan setan ini adalah asbab dari ayahnya anaknya demikian dan yang didapati oleh anak ini adalah impact impact itu pengaruh bukan dia menanggung beban dosa bukan gini ya saya punya anak tiga tiba-tiba saya meninggal hari ini saya belum meninggal saya punya utang satu miliar anak tidak menanggung utang tetapi kena impactnya dia harus bayar utangnya kurang lebih begitu lah gambarannya atau dalam posisi lain saya presiden anak saya ya ikut terkenal ikut jadi mulia misalkan di kalangan beberapa orang maka kalau ayah ini menjadi budak setan ketika seorang laki-laki ini punya anak maka anak ini dianggap budak oleh setan dianggap budak oleh setan setan memiliki akses sejak kapan sejak ia di dalam rahim kenapa ibunya dikuasai suaminya dikuasai istrinya pasti dikuasai karena istri dikuasai suami begitu pun dengan janinnya janinnya tidak mendapat perlindungan ibunya tidak mendapat perlindungan ayahnya tidak mendapat perlindungan karena rumah itu memang sudah lepas perlindungannya bahkan dipasang simbol disitu simbol setan bisa dipahami ini maka sampai kapan ujian anak ini sampai dia dewasa ustad gak adil saya adalah korbannya saya dari nol bukan nol dari usia enam hari sampai usia lima belas tahun dulu penyakitnya asma eksim asma eksim batuk tiga ya seperti itu tapi hari ini itu sudah berlalu Pak ya itu sudah lima belas tahun silam dan saya menikmati perjalanan yang yang indah ini dan dengannya orang tua telah dihukum tapi dia juga telah mendapat hadiah yang lebih besar daripada hukuman makanya saya sampaikan hikmah senantiasa lebih besar daripada hukuman oke ya sebentar dulu sebentar Pak ya kita break dulu sebentar ya karena ada gangguan teknis yang harus diperbaiki satu menit cukup ya lanjut aja oh baik kita lanjutkan tadi Pak sebelum nanti ke Bapak ini satu pertanyaan dulu silahkan singkat saja mungkin Pak ya ini Pak Ustadz singkat saja silahkan Assalamualaikum Pak Ustadz ini terjadi pada anaknya mungkin juga terjadi pada anak-anak yang lain ya kalau tidur giginya suka gemertak ya seperti yang kayak ngilu gitu ya kekerot bahasa Sunda yang matah gitu ya saya cari mohon saya cari lama itu kekerot apakah itu ada hubungannya dengan gangguan sihir singkat saja baik kalau singkat ya jadi kekerot ini orang kalau marah gimana sih kalau marah itu dia kekerot kenapa dia dalam tidur kekerot karena memang di di dalam dadanya ada gejolak itu maka kekerot ini bagi siapa pertama laki-laki yang memiliki hodam yang dia undang atau anaknya jadi bukan gangguan sihir sihir yang di order tadi ya tetapi ini adalah gangguan setan jin yang tinggal di dalam dirinya jadi kalau sihir itu pengaruh yang ditembakan kalau gangguan jin itu jinnya tinggal di dalam dirinya menyatu dengan dirinya maka saat tidur dia kekerot dan juga kaget-kaget tidurnya dan gebegan betul ya mungkin akhirnya sering bangun tengah malam menangis gitu kan betul seperti itu ya betul itu gangguan jin pada anak tersebut anaknya tadi sekitar berapa tahun ya mungkin ya anak-anaknya sampai 5 tahun kalau kalau dia belum akil balik berarti yang dirukiah adalah ayah ibu dan anak tersebut seperti itu baik-baik satu lagi pak dari ahwat nanti ke bapak karena nanti jam berapa kita terapi mungkin ya sebelum zuhur nanti kita terapi jam 11 jam 11 ya ada 20 menit lagi mudah-mudahan bisa 2-3 pertanyaan lagi baik yang ini dulu silahkan nah ini karena tadi ada pertanyaan ada di singgung tentang sesar nanti ya mungkin lebih tadi didetailkan lagi bismillah saya menerkan anak yang ke-6 masya Allah yang ke-6 saya lagi menanti yang ke-6 juga ini masih harap-harap cemas on call jadi di rumah dengan cara sesar kemudian sekarang sudah 2 tahun lebih tapi tulang punggung ibunya mungkin tulang punggung pinggul kemudian paha dan perut bawah suka sakit apalagi kalau kecapean itu sakitnya berlebih jadi makin sakitnya bagaimana cara terapinya yang paling baik untuk rasa sakit tersebut ya mungkin nanti apakah ada gangguannya juga hubungan dengan gangguan tersebut jadi setiap orang yang disesar itu biasanya disuntik di belakang sini ya ini di apa namanya sum-sum ya sum-sum belakang pokoknya disuntik di belakang sini memang itulah yang menyebabkan dia sakit pada titik itu ini adalah untuk bius untuk mungkin setiap orang yang dioperasi sih ya jadi disuntik di belakang sini dan itulah yang menjadikan seorang wanita itu sakit tetapi perhatikan disini saya menangani banyak kasus disini ada wanita dia di bawah 30 tahun jadi dia bilang Ustadz saya tidak bisa tidur telentang gitu bahasanya halus telentang berarti tidurnya bagaimana menghadap tembok oke menghadap tembok berarti membelakangi suaminya iya ini ini perlu dipertanyakan ini berapa lama saya lebih nyaman menghadap tembok dia nyaman tapi suaminya dongkol di belakang nah gitu kan bisa lihat ketika dirukiah saya minta suaminya untuk menyentuh titik ini oke saya sekali lagi saya sampaikan wanita ini disesat dan kemudian memang disuntik di belakang sini maka ketika disentuh disitu dia reaksi sangat keras dan dia muntah-muntah dan selebihnya dia tidak sesakit sebelumnya berarti ini ini banyak kasus di bekas operasi itu ada setan ini bukan pisau bedah itu setan bukan bukan dokter itu setan bukan halal ke dokter itu tapi setan memanfaatkan kondisi ini jadi dia mengira ini bekas operasi padahal bukan karena bekas operasi akan sembuh dalam hitungan bulan atau bahkan hitungan hari sebenarnya apalagi kalau kita minum madu sumroh itu dalam 24 jam dia akan rapat akan rapat dan ini sudah 6 bulan 1 tahun 3 tahun masih sakit pernah di satu tempat di Sumatera Barat itu orang yang sudah disesar kemudian saya diminta suaminya untuk menengok bersama mahrumnya karena dia lagi di Saudi waktu itu jadi begitu masuk ke ruang istrinya ini dia mengatakan Ustaz benang-benang bekas operasi ini terasa panas ketika Ustaz masuk itu baru 2 minggu operasi jadi ini poin yang saya maksud disini bukan maknanya orang yang disesar itu otomatis dia kena sihir atau gangguan jin tetapi orang yang kena sihir akan memiliki pengalaman was-was yang lebih tinggi dosisnya daripada yang biasa wanita yang melahirkan pasti dia dalam keadaan was-was jangankan perempuan suaminya pun ikut ikut was-was deg-degan deg-degan apalagi ditambah setan maka ketika misalkan dokter mengatakan pak ini kepalanya terbalik pak harusnya di atas dia ke bawah eh harusnya ke bawah dia ke atas jadi tidak bisa ini harus segera dioperasi maka orang itu akan langsung oh begitu dok nah gitu kata istrinya iya pak gimana aja yang penting gini nah itulah yang kemudian terjadilah satu aksiden ini padahal kalau nunggu satu hari mungkin dua hari mungkin satu minggu bahkan ada yang sudah pecah ketuban dokter mengatakan ini kalau tidak operasi keracunan ketuban kan ngeri itu ya gimana ya anak saya keracunan ketuban jadi mikirnya kalau kita keracunan air gimana ini kan air semua kan mikirnya kan begitu padahal dari sejak dulu tidak pernah ada sesar begitu maka disini ada tambahan was-was dorongan yang membuat orang itu tergesa-gesa mengambil tindakan solusinya untuk ibu bagaimana coba nanti suaminya sentuh disitu kalau terasa panas atau bahkan ada reaksi maka Alhamdulillah maka itu insya Allah akan berkurang bisa jadi hilang gitu ya seperti itu nanti mungkin ini harus ada suaminya berarti ya kalau nanti untuk terapinya baik masih bersama ngobrol bareng Unai eksklusif di Vio Hotel Bandung persembahan dari Rehabati Bandung bisa diakses di live di FB-nya Ustadz Nuruddin Nuruddin Al-Indonesi kemudian nanti juga bisa di cek di Youtube-nya RHTV Studio ya seperti itu baik ini masih ada waktu 15 menit ke depan sebelum kita persiapan dan terapi untuk yang pertama di siang hari ini ini pertanyaannya cukup menarik mungkin supaya lebih menguatkan lagi Ustadz ya kemarin saya lihat memang Ustadz lagi concern sekarang di riset cancer nah ini ada pertanyaan ya entah dari ibu atau bapak ini ada teman seorang dokter Pak nah Ustadz juga ikut di kumpulan spesialis dokter kemudian yang diifonis kanker darah stadium 4 Ustadz udah stadium 4 padahal sebelumnya tidak pernah ada keluhan apapun yang serius apakah ini sihir atau memang apa dan bagaimana cara penanganannya penanganannya seperti itu jadi kemuslimin dan hamba-hamba'ullah yang dimuliakan kanker ini yang selama ini saya temukan seluruhnya jinnasab seluruhnya jadi bukan kasus sihir disini kenapa demikian namanya ini experience experience atau eksperimen ini hal ini bisa saja berubah nantinya tapi yang jelas ini adalah biasanya adalah jinnasab dan kemudian kebiasaan lain di dalam mimpinya sering didatangi ular dan ular itu menggigitnya terutama mimpi tentang ular-ular di laut seperti itulah nah disini itu biasanya penderitanya terkena kanker kanker darah kalau digigit di laut tapi terlepas daripada semua itu ya kanker tumor ya kemudian penyakit-penyakit yang berat lainnya ini juga bagian daripada gangguan sihir yang kita tidak harus terlalu fokus apakah ini kiriman apa ini turunan apa ini kita undang yang jelas ya hamba'ullah yang dimuliakan kalau kanker jinnnya ini tinggal di dalam tubuh orang tersebut maka kemudian kalau jinn tinggal di dalam tubuh seseorang ada tiga hal yang biasanya terjadi dia memiliki rasa takut yang berlebihan biasanya takut mati kemudian yang berikutnya dia merasa memiliki amarah yang berlebihan tadi Pak ya kata-katanya menyakitkan kadang kotor yang berikutnya adalah dia memiliki kesedihan yang luar biasa ketakutan kesedihan kemarahan dalam versi yang lebih rendah ini Pak Sean kalau orang sedih berlebihan maka dia akan mendapati dirinya punya penyakit ini semisal glukoma kalau sedih glukoma glukoma dan lupus atau autoimun rendah ya kalau sedih kalau marah biasanya penyakitnya pada serangan jantung jantung ya pada serangan jantung dan kalau yang dia derita adalah rasa takut ya saya ulang ya kalau sedih itu tadi adalah glukoma kalau marah mohon maaf diabetes ya tekanan marah diabetes kalau sedih biasanya kepada melemahnya organ jantung sistem fungsi jantung dan kemudian dia punya penyakit lupus kalau tiga-tiganya ada maka itulah kanker dan perlu diketahui bahwa seluruh benjolan itu didefinisikan sebagai tumor dalam bahasa medis tetapi ada tumor yang mutasi selnya ini merebak kuat atau ganas kalau ganas ini disebut sebagai kanker penyebabnya jadi tidak semua tumor itu kanker namun semua benjolan adalah tumor begitu sama Allah ya jadi bagi saya ini positif 100% dan 100% obatnya juga adalah Al-Quran karena tadi tumor ganas ini bermutasinya sel ini ada sebabnya dan sebabnya hingga hari ini belum diketahui kalau belum diketahui itu kemungkinan dua hal pertama belum ditemukan yang kedua memang gaib kalau misalkan akan ditemukan 50 tahun silam kita hidup di hari ini yang saat ini belum ditemukan maka mudah sekali kalau gaib obatnya gaib juga gitu ya seperti itu dan kemudian herbal-herbal ya semisal cider saya membuat ramuan namanya cider rehab dari madu yu yaman madu bunga habatu sauda dan biji habatu sauda segar ini sifatnya untuk membantu organ-organ tubuhnya bukan membunuh kankernya begitu juga dengan kayu bazakah tampala ini juga adalah membunuh kanker tapi tidak membunuh pemicunya yaitu setan dan rasa marah sedih atau takut ini maka kalau seseorang hidupnya bahagia tidak akan pernah kanker tapi bahagia yang hakiki jadi bukan kebahagiaan yang semu yang semu tau ga jalan-jalan di ciwok itu bahagia ga kata orang jakarta kata orang bandung biasa aja disitu pak bulit dan lain-lain nah jadi punya rumah di ciwok bagi orang jakarta kayaknya enak gausah susah-susah macet-macet langsung turun dari rumah jalan-jalan tapi sebetulnya bagi orang ciwok ciamplas itu biasa aja jadi kebahagiaan yang hakiki adalah ketika kita berbahagia dengan ketaatan kita ketika Allah berikan kepada kita rejeki berupa ketaatan dan kesabaran nah ini di Alhamdulillah kurang lebih seperti itu ya secara singkatnya Masih ada waktu Bapak ada yang tanya tadi atau ini masih ada ya masih ada sebentar ya satu lagi pak masih banyak nih pertanyaannya ini mungkin yang ini kadang terjadi juga kepada beberapa orang atau bahkan banyak orang ketika apa namanya namun saat dirukiah saat saya dan keluarga kadang dirukiah atau sendiri kadang dirukiah gitu ya tapi tidak ada reaksi gitu pak baik baik tidak ada reaksi bahkan belum pernah ada reaksi apakah hal tersebut apa namanya memang tidak mesti dirukiah atau harus rukiah yang dosis tinggi katanya seperti apa nih yang rukiah yang dosis tinggi coba angkat tangan yang belum reaksi setiap dirukiah yang belum reaksi yang belum reaksi sampai hari ini tapi menyadari dalam dirinya ada gangguan oh berarti sudah reaksi semua ada ya oh belum pernah dirukiah belum pernah dirukiah baik pertama jawabannya jangan berharap-harap untuk reaksi untuk reaksi karena reaksi ini bahasa kita bahasa lainnya dikuasai syetan bahasa lainnya adalah diraksuki syetan bahasa lainnya mohon maaf gila dalam keadaan gila saat itu ya maksudnya saat akal ini diambil tidak sadar tidak sadar gila itu tidak sadar baik dan kemudian kalau hanya sekedar ingin reaksi bahkan sering terjadi keraksukan masal itu tanpa dirukiah ya orang itu bisa reaksi sendiri gitu maksud saya jadi jangan dirukiah agar reaksi ini salah posisinya itu baik jadi harus bagaimana harus berubah keadaan hati dan fikirannya untuk menanggapi hal ini maksudnya begini lihat temannya reaksi parah lalu diketahui oh sebabnya ini harusnya langsung merubah dia kalau dia sudah berubah dia tidak perlu reaksi dia akan sembuh seperti itu jadi ujian yang mengenai orang lain itu ibroh bagi yang melihat kemarin ada tsunami di palu itu ibrohnya bukan bagi orang yang meninggal itu sudah meninggal tapi bagi siapa yang belum meninggal nah ini alhamdulillah begitu ya kemudian yang kedua poin duanya reaksi dalam rukyah banyak saya mencatat lebih dari sembilan belas contohnya apa merinding kesemutan seperti kesetrum kedipan mata yang interpanya lebih pendek lebih banyak kemudian mendidihnya darah bergejolaknya hati pusing berdenging di telinga pegel kemudian berdebar-debar mual-mual tenggorokan serak itu semua reaksi menangis kadang reaksinya sampai pulang ke rumah jadi reaksi-reaksi ini banyak sekali keluar angin keluar masuk keluar masuk beser iya saya lihat ada wajah-wajah yang marah ini reaksi juga ini siap-siap bentar lagi iya baik kalau acaranya gratis dan dipaksa bisa jadi marah tapi ini bayar sendiri kok marah sendiri ini sudah reaksi sendiri sebelum duduk sebelum waktunya sebelum ini masih banyak pertanyaan dari akhwat dari biar apa namanya seimbang dari Iwan ya bapak ya dari tadi sesepuh ini ya alhamdulillah makasih sesakallah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh berkenalkan nama saya Asef pingin saya juga Asef jadi Asef dari Sereat mohon pak bangga sebelum menyampaikan apa pertanyaan atau sesuatu yang ingin disampaikan saya ingin disampaikan dulu ke bun boleh ya disampaikan ya boleh bundanya sama ibunya sini ikut ya dua apa dua tahun terakhir ini kami dikenakan ya di uji oleh Allah kena musibah gitu nah dari apa musibah ini alhamdulillah ya sedikitnya saya beberapa kali ikut training ya tentang rukiah kemudian beberapa bacaan buku gitu ya tentang rukiah nah ini ini kesimpulan saya pribadi gitu ya dari dua tahun terakhir ini terdapat kami mengalami gangguan katakanlah dari mulai ya makar setan gitu ya entah itu bentuknya nasab atau sihir atau almasu gitu atau yang lainnya gitu ya nah dari dua tahun ini kami menyebutkan ada empat gitu gangguan gitu yang kami alami baik yang pertama yaitu adalah berkaitan dengan finansial atau morotan kalau orang Sunda itu morotan sampai habis ratusan juta Pak Pak Ustadz itu yang pertama yang kedua adalah sihir taprik gimana istri juga kita pernah ngobrol sering merasa benci gitu ketika melihat saya atau apa atau dalam hal gangguannya ketika terjadi gitu tapi kalau saya ceritakan gini istri kadang tidak gak menyadari apa yang saya alami ketika saya sholat malam kemudian tiba-tiba istri ya kerasukan seperti itu kemudian memaki-maki saya kemudian ya karuannya kemudian ada 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 juga apa omongan sampai nah ini apa sihir yang ketiga yang ingin memecahkan itu saya ingin membunuh dia sampai hancur gitu itu ungkapan dari jin yang yang melihat tubuh istri gitu kemudian yang ketiganya itu adalah nasab istri sendiri yang bicara sering ngomong ada beberapa pernah sering ada suara-suara kemudian ada pernah bisa meraham menebak-nebak ketika teman-temannya berkonsultasi kebetulan istri juga memegang satu komunitas gitu komunitas ahwat gitu nah ketika itu misalkan tentang kelahiran dia bisa menebak anak ini 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 gitu kemudian ada beberapa kejadian yang memang istri mengalami dan itu kejadian gitu sebelumnya terjadi dan terjadi itu saya menyukai itu mungkin nasab dan yang terakhir ini kejadian yang seminggu yang lalu ini yang membuat masih hangat seminggu yang lalu mulai dari malam Jumat sampai hari Senin kemarin yang reaksinya sangat besar kemudian saya coba Rukiah dengan kemampuan saya sampai mengeluarkan apa benda yang disebut seperti berlian putih itu ini ada buktinya saya berapa gram kalau asli saya juga bisa dijual bisa dihikon nanti dilihat aja imitasi tapi bentuknya berlian boleh dilihat nanti itu sampai istri kemarin tiga hari panas dinggi terletak aja gak bisa bangun akhirnya saya juga gak bisa ke kantor namanya istri terus sambil di Rukiah sambil terus ditemani nah itu reaksi yang terakhir yang kami rasakan yang kami ingin tajakan itu sejauh mana peran apa bisa kami ternama suami gitu ketika merugia terus datang lagi datang lagi itu kejadian dua tahun ini seperti itu datang lagi datang lagi itu kemudian bagaimana istri yang menderita sejauh mana usahanya gitu supaya jen ini bisa tuntas permasalahan ini terutama hal tentang keuangan karena ini berkaitan ke utang-utang yang khawatirnya dibawa sampai ke kiamat cukup Pak terima kasih terutama pertanyaannya luar biasa seperti itu ya jadi ini permasalahan intinya permasalahan di rumah tangga kan rumah tangga intinya seperti itu nanti tadi barang buktinya Pak bisa ke kru kan nanti coba kita ini kan silahkan untuk jawabannya baik Masya Allah Jadi ini adalah masalah yang besar dan ini telah terjadi dari masa ke masa dari masa Nabi masa sahabat sampai masa generasi akhir jaman jadi bukan masalah sederhana ketika suami atau seorang laki-laki tidak tenang di rumahnya maka dia tidak akan tenang juga di tempat kerjanya ini sebenarnya yang menyebabkan aset turun aset dan produktivitas dan ini ada skenario besar sampai iblis itu memberikan penghargaan khusus kepada jin yang mampu memisahkan suami istri setiap harinya jadi kata Nabi S.A.W. iblis itu singgah sananya di tengah laut dan setiap sore itu dikumpulkanlah bala tentaranya lalu di absen satu persatu siapa yang telah berhasil mengacaukan kehidupan manusia ada jin yang berkata saya telah berhasil membunuh satu manusia maka kata iblis ini biasa saja ada jin yang mengatakan saya telah berhasil membuat sholat manusia ini kacau biasa saja ada yang lain tidak saya berhasil menceraikan satu manusia maka iblis memanggilnya dan memakaikan mahkota kepadanya subhanallah nah harmonisasi di dalam rumah tangga ini akan menentukan sekali lagi produktivitas baik amal soleh ataupun amal-amaliyah dunia lainnya bagi seorang laki-laki dan kehancuran seorang laki-laki dimulai daripada rumahnya bahasanya kalau urusan ranjang selesai yang lain selesai tapi kalau urusan ranjang tidak beres pasti yang lain pun tidak beres maka ini motivasi besar setan untuk merusak suami istri ini poin yang pertama yang kedua bapak sebagai seorang suami harus berbahagia harus senyum lebar-lebar kenapa? karena telah dibenci oleh setan tidak disayang setan bapak kalau memilih mau dibenci apa disayang setan? saya tiba-tiba ada teror ke whatsapp saya saya benci kamu padahal ini belum pernah hubungi saya sebelumnya pas saya lihat oh ini anggota bimbingan program Rukiya Mandiri saya bilang alhamdulillah semoga benar saya dibenci setan jadi harus berbahagia kita dibenci oleh musuhnya Allah musuh Allah adalah makhluk yang dibenci olehnya kalau dia membenci kita berarti dia juga membenci Allah dia musuh Allah berarti kita sahabatnya Allah begitu ya dan disini poin kedua apa ya? poin ketiga jangan juga bersedih ketika mendapat gangguan dari istri karena gangguan itu banyak Pak dari teman kerja dari keluarga dari istri seorang laki-laki tidak boleh bersedih ketika mendapat gangguan dari istri kenapa? karena ketika seorang wanita menyakiti suaminya maka calon-calon istrinya di surga itu berkata demikian jangan kamu sakiti suami saya kamu hanya menemani dia sesaat di surga dan sesaat lagi akan lepas dan dia akan kembali kepada pangkuanku kata siapa? tidak dari kata istri-istri seorang laki-laki sole di surga dan istri bapak di surga itu ada 70 istri semua laki-laki yang masuk surga itu ada 70 dan satu kali pelukan itu 70 tahun langsung masya Allah ada gak istri yang memeluk kita 7 jam? bapak gimana rasanya kira-kira dipeluk selama 7 jam? atau bapak punya kekuatan gak 7 jam memeluk istri bapak? berat keringetan di surga tidak ada keringat di surga tidak buang air kata Ustaz Piranda bila dari surga itu gak ada bau ketiaknya nah ini hamba Allah yang melihatkan ini harus berbahagia tapi kita tidak boleh berbahagia melihat istri kita diganggu setan justru kita harus cemburu dan paling cemburu serta wajib cemburu nah gitu ya kemudian poin yang keempat Allah sedang mendorong bapak untuk fokus kepada istri bapak di rumah kenapa setan ini berhasil akses istri bapak? karena bapak tidak fokus menjaga dia tadi saya mendengar aset ratusan juta nah ini perhatikan uang ratusan juta tidak datang begitu saja kecuali setelah di usahakan maka nasihatnya adalah harus mulai menarik diri dan fokus ke sini sementara untuk urusan ini tidak bisa dibayar dengan uang saya sudah mengupayakan ketaatan Ustaz kepada Allah artinya ketaatan bapak perlu ditambah ada orang yang bertanya begini saya sudah zikir saya sudah sholat saya sudah baca Quran tetapi kenapa gangguan setan masih kuat artinya zikirnya hari ini baca Qurannya hari ini dan bentuk sholatnya hari ini belum kuat untuk mengimbangi kekuatan itu dan Allah mengetahui kita mampu jadi godaan yang bapak anggap besar ini sebenarnya sebanding dengan kemampuan kita maka berjalanlah sampai Allah hentikan dan pastikan kita yang menang nah seperti itu pak kemudian terkait rejeki tadi rejeki itu sama seperti dunia lainnya pak rejeki itu sama seperti dunia lainnya jangan khawatir tentang ini karena ajal manusia akan tiba ketika rejekinya telah telah habis ketika setan ini lepas maka rejeki bapak akan seperti biasa mengandalkan kembali bapak cukup menjawab atau bapak ada tanggapan ada tanggapan dulu pak kemarin sudah dirukiah juga istri apa ya sama bapak sendiri berapa tahun pak bapak pengalaman merukiah menangani istri ini berapa sudah berapa lama maksud saya memiliki pengalaman mengupayakan rukiah untuk istri bapak berapa tahun pak itu setahun baik jadi saya kasih bapak kabar gembira sekitar 2014 2014 2014 atau 2015 waktu itu saya suka ngisi di WSL TV waktu itu saya diundang oleh salah satu ustad ya ustad kibar di Indonesia untuk ke rumah untuk merukiah istrinya jadi ketika saya sampai rumah tiba-tiba istrinya ini langsung keraksukan dan menunjuk saya dan dia tertawa dia setan ini mengatakan saya akan buat bangkrut laki-laki ini saya akan buat hancur laki-laki ini dan dia tertawa puas kenapa tadi malam dia sudah mengelabui ustad ini jadi sehari sebelum itu beliau telepon saya ustad saya dapat kabar ustad punya metode untuk mengembalikan pengaruh sihir kepada pengirimnya maka saya sampaikan kepada beliau sebetulnya tidak ada metode semisal itu cukup lindungi istri antum ustad dengan amalan-amalan yang bisa menangka sihir beliau bilang istri saya sudah dikir pagi petang sudah sholat malam dan dia tilawah quran juga bersama saya lalu saya bingung kalau begitu dakwahi jinnya agar jinnya bertaubat karena ustad ada seorang dai maka jinnya bertaubat dia akan menyerang tukang sihirnya nah kemudian besoknya beliau laporan sudah 11 jin ustad masuk islam tapi ada satu sisa maka hari berikutnya saya ketemu itu jin itu yang bicara maka saya langsung tunjuk balik wajahnya kamu ya yang kemarin sebelas keluar itu jin ini langsung seperti ketahuan begitu ya ternyata yang sebelas yang keluar itu dia-dia juga keluar masuk keluar masuk ada yang bilang pamannya ini muh islam juga ada yang bilang anaknya ini muh islam juga maka ustad ini merasa terpukul saya telah tertipu oleh jin ini perlu dicatat bahwa ustad ini adalah hafiz quran beliau juga sangat baik dalam surah artinya hafiz tidak hanya al-quran tetapi juga terjemahnya seorang da'i kibar dan apa yang terjadi pak selama 5 tahun terakhir saya meruqiyah istri beliau ini mungkin sampai 7 kali lah dan baru tumbang di tahun keempat baru tumbang di tahun keempat dan suami beliau ini sampai menjadi ahli rukiyah dan ada satu hal yang sangat terkesan dari beliau yang ini bisa jadi bekal bagi setiap laki-laki yang istrinya dikuasai syaitan beliau mengatakan saya hadapi istri saya ini dengan dua halusan pertama sabar dan yang kedua rukiyah jadi jangan hanya sabar tapi juga rukiyah jangan hanya rukiyah tetapi juga sabar maka dengan sabar inilah manusia akan mencapai puncaknya kekuatan yakni tawakkal kalau sudah tawakkal maka kita akan dalam kesabaran dan syaitan tidak akan bertahan dalam kesabaran karena tidak ada pahala bagi syaitan dan pahala yang banyak bagi manusia yang bersabar mudah-mudahan ini mudah-mudahan belum puas karena waktunya sangat singkat tadi dari pagi sampai siang hari ini dan kita akan siap-siap untuk terapi awal ya di siang hari ini mungkin gelasnya dirapikan dulu bisa dibantu teman-teman supaya lebih aman dan nyaman kemudian persiapan berikutnya kresek atau plastik tolong disiapkan juga oleh panitia barangkali diperlukan ya barangkali diperlukan baik sahabat hati dimanapun anda berada yang menyimak live via FB Ustadz Nuruddin Al-Indonesi masih ngobrol bareng Ustadz Nar eksklusif di Bandung bersama Rehabati Bandung dan sekarang kita masuki sesion terapi rukiah yang pertama ya sesion rukiah yang pertama mungkin sampai menjelang itu nanti ya dan mohon dipersiapkan juga dari para praktisi Rehabati Bandung mungkin yang apa namanya bisa membantu nanti baik sambil persiapan silahkan Ustadz kita lanjutkan baik ini rukiah santai ya santai dulu ya apa sih santainya ya pertama tidak terlalu banyak peserta kita batasi kita batasi memang mudah-mudahan lebih fokus kemudian santai yang kedua tidak dikejar-kejar DKM ya kan kalau dimastiin setengah jam sebelum turu udah harus berhenti harus banyak persiapan santai yang ketiga kita duduk nyaman makan siam sudah disiapkan ya kan dan juga air juga sudah disiapkan biasanya ada ya insya Allah untuk air rukiahnya nanti kalau misalkan diperlukan mungkin sebelah sini dan berikutnya santai yang ketiga kita punya banyak waktu ini kita jadi kalau misalkan dianggap perlu kita akan lanjutkan sampai satu jam baru diketahui bahwa rukiahnya kemarin itu hanya 30 menit jadi 30 menit itu baru anget-anget gitu jadi kalau satu jam bagaimana pak biasanya kalau masih anget-anget jin masih bertahan tapi kalau sudah gak kuat dia akan jerit jerit dulu belum keluar belum keluar baru menunjukkan eksistensinya maka biasanya dalam 30 menit pertama 20 menit pertama orang sudah gak sabar dia sudah buka mata larak lirik tapi kalau anda terus bersabar sampai 40 menit tadi pak yang saya ada jin tapi gak reaksi nah ini dia jadi insyaallah ya sudah berkali-kali caranya apa bersabar sampai minimum 40 menit siap gak siap waktunya sangat cukup sangat cukup alhamdulillah baik seperti itu dan kita sholat disini mungkin atau dimana teman-teman sholatnya disini disini jadi alhamdulillah semuanya ada kita rapikan saja nanti bisa lebih maju lagi atau bagaimana ini yang ibu-ibu cukup cukup ibu-ibu sekalian kenapa sabnya dia rapikan saja di jaraknya mungkin jaraknya mungkin di pernyaman silahkan lututnya jangan beradu terus saya belum mendapat respon yang positif dari sebelah kiri dan biasanya karena terhalang satu pengaruh benar-benar habis duhur ini responnya positif ibu-ibu ya dilepasin ya jangan disimpan kemarin saat saya merukih muslimah ada perempuan minta tisu kalau rukih masih mikirin tisu rudung kemana rambut kemana ini belum belum lepas belum ikhlas belum lepas makanya merem tapi rambutnya ini belum konsentrasi jadi biarkan ingusnya keluar jilbab bisa dicuci biarkan saja kalau ingusnya keluar tidak apa-apa maksudnya sampai betul-betul kita sangat konsentrasi tidak tergoda dengan hal-hal lain begitu ya larutkan dirinya insya Allah itulah khusyuk namanya itu khusyuk jadi kalau sahabat nabi itu sholat itu seperti pakaian yang lapuk sampai burung-burung itu singgah di pundak mereka saat mereka bersujud artinya apa sangat khusyuk sekali nah seperti itu baik dan lawan dari khusyuk itu banyak gerak elek esekeng bahasa ini banyak bahasa baru jangan kaget pemirsa di rumah juga bisa menyimak terapi ini bisa disimpan mungkin hp-nya atau polumenya dibesarkan dan bisa menggunakan headset kalau muslimin jangan terganggu dengan kamera ini karena dia fokus kepada pemahteri jadi anda bebas gaya bebas bergerak ruangan juga luas sebelah kiri juga masih luas dan praktisi praktisi stand by insya Allah mudah-mudahan Allah ta'ala backup dengan para malaikatnya juga mari kita mulai dengan ta'awud terlebih dahulu silahkan di sesi yang pertama ini saya niatkan terapi ini untuk melarutkan hatinya untuk melepuhkan hatinya yang keras mudah-mudahan Allah masukkan Al-Quran ini ke dalam ruang kolbunya hingga menenang melemah dan kemudian melepuh dan menyatu dengan keridaan Allah subhanahu wa ta'ala larutkan dirinya dengan Al-Quran biarkan Al-Quran meraksuki anda dan jangan biarkan setan menguasai anda insya Allah ta'ala sampai air mata itu terjatuh anda sudah berhasil ya a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbin Al-Alamin al-Rahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in idhin al-sirat al-mustaqim al-sirat al-lazina an'amta anayhim ghairil maghdubi anayhim waladzallin amin a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim al-hamdulillahirrahmanirrahim al-rahmmanirrahim al-rahmmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in idhin al-sirat al-mustaqim al-sirat al-lazina an'amta anayhim ghairil maghdubi anayhim waladzallin amin coba pegang dadanya dan usap ke bawah usap dua tiga kali usapan sampai betul-betul kita merasakan dada kita plong dada kita lega lapang kalau itu tidak membuat anda tenang gunakan akal anda untuk meletakkan masalah-masalah itu kembali ke tanah kembalikan kepada Allah sesaat saja agar anda bisa menyimak Al-Quran ini alhamdulillah alhamdulillahirrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in idhin al-sirat al-mustaqim sirat al-lazina an'amta anayhim ghairil maghdubi anayhim waladzallin amin undang air matanya untuk terjatuh biarkan air matanya mengalir hamba Allah biarkan keresahannya mengalir melalui air matanya air mata adalah jalan ketenangan hamba Allah biarkan tubuhnya gemetar biarkan bulu-bulu romanya berdiri biarkan ketakutan menyelimuti hatinya dan hadapkanlah kepada Allah biarkan sesaat dia tunduk dan pasrah kepada Allah a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim al-islamim 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 zalika alkitab lariib fih hudan lil-muttaki al-adhi na yuminun bilgaybi wa yukimun al-salah wa yukimun al-salah wa mimma razaqna hum yunfikund والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوكنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم وعلى أبصارهم رساوة ولهم عذاب عظيم هم مب Scottish Yang belum terjatuh air matanya Ada beberapa hal Yang mungkin membantu air mata itu keluar Untuk menenangkan hatinya Bukan anda tidak punya hati Tetapi dia tidak sedang peka Dia sedang kering kerontang Basahilah hati anda Mungkin dia sedang berdiri tegap Dan menganggap Bahwa semua ini adalah tidak benar Menganggap bahwa ujian ini bukan dari Allah Menganggap bahwa ujian ini dari manusia Dari kesalahan orang-orang Ya hamba-hamba Allah Bukalah hatinya Dan anggukan kepalanya Benar ya Rabb Betul ya Rabb Bahwa ujian ini disebabkan hamba Selama ini memang jauh dari engkau Benar ya Rabb Bahwa musibah ini menggugurkan dosa-dosa hamba Benar ya Rabb Bahwa selama ini banyak sudah dosa Bahkan tidak terhitung dosa yang mana Hamba-hamba Allah Ini salah satunya Dan kemudian yang berikutnya Hamba Allah yang dimuliakan Ketahuilah Ketika anda tidak merasakan adanya dosa dalam diri anda Maka itu seperti bangkai Bangkai yang tidak merasa sakit dengan sayatan Ya Posisikanlah diri ini Diri kita adalah mahluk yang lemah Sampaikan kepada Allah Ya Rabb Ampunilah hamba Ampunilah nafsu hamba yang lemah ini Ya Rabb Hamba telah kalah Ya Rabb Dan menangkanlah hamba hari ini Ya Allah Dan anggukan kepalanya Ya Allah Benar Semua ini adalah Rencana terbaik Terindah darimu Ya Rabb Dan hamba terima ini sebagai Satu ujian Satu musibah darimu Ya Rabb Dan hamba mengharap Hamba menanti kabar gembira darimu Ya Allah Kuatkanlah hamba dengan kabar gembira Ya nanti Allah akan berikan kabar gembira Ya hamba Allah yang memilihkan Aliflamim Itu hanya Allah yang tahu Namun dhalikal kitab Allah mengatakan Al-Quran ini La ro'ibafih Tidak ada keraguan di dalamnya Hudhalil mutaqin Al-Quran ini Islam ini hamba Allah Jalan iman ini adalah jalan Menuju satu pertemuan dengan Allah Dan Allah akan menangkan kita Namun hilangkan berbagai keraguan Yang selanjutnya adalah Ayat yang akan menghancurkan Pengaruh-pengaruh sihir Yang memisahkan anda dengan suami anda Yang memisahkan anda dengan ayah anda Memisahkan anda dengan ibunda Yang seharusnya anda mencintai ibundanya Lebih dari siapapun Tiba-tiba terselip rasa benci Anda mengkhianatinya Anda senyum Namun di hati ada kebencian Hamba-hamba Allah Begitu pula dengan suami Begitu pula dengan istri dan anak-anak InsyaAllah ayat ini akan menghancurkan seluruhnya Biiznillahi ta'ala Al-Fatihah 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 Muslims Innaman nahlu fitnata fala takfuru Fayat'allamun minhuma ma yufarrqoon bihi Bayna al-mar'i wazawjih Wama hum midharin bihi min ahad illa biiznillah Wayata'allamun ma yaduruhum wala yanfauhum Walakad'alimu laman istarahum alahu fil akhirati min khalaq Walabinsa masarau bihi anpusahum lau kanu ya'lamun Coba sentuh jantungnya Sentuh dimana biasanya ada rasa marah itu Semuanya sentuh Sentuhkan tangan kanan anda Dimana ada rasa kegelisahan itu Dimana ada rasa tidak nyaman itu Usap-usap perlahan-lahan Dan dengan usapan yang memutar Usap-usap perlahan-lahan Dia akan naik ke atas dan akan termuntahkan InsyaAllah Sambil simak Memang agak sulit Tetapi bisa InsyaAllah Wassabahum anta lu shayapinu ala mulk suleiman Wassabahu ma thadlu shayapinu ala mulk suleiman وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وماروت وما يؤلمان من أحد حتى يقولا إنما نهن فتنة فلا تكفروا فيتعلمون منهما ما يطركون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علمون من استره ما له في الأخرى من خلاق وَلَبِيْسَ مَا سَرَوْ بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْنِمُونَ Sekarang sentuh dari lambungnya Mbah Allah Mungkin bersembunyi di bawah lambung Di mana asam lambung itu biasanya naik Sentuh dari sana dan giring ke atas Insya Allah mereka keluar Bacaan yang ketiga Hilangkan seluruh rasa dendam, rasa benci, rasa penat Semua rasa-rasa di sana Semoga Allah memudahkan أعوذ بالله من الشيطان الرجim وَالثَّبَعُوا مَا ثَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانُ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحَرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِ لَهَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُؤَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَكُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرُ فَيَتَأَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُطَرِّكُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَدُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَأُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُونَ مَنْ اصْطَرَاهُ مَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِنْ سَمَا سَرَوْ بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ Baik, untuk muslimah, coba perhatikan, kepalanya di sini dipegang, muslimah di sini Atau siapa saja anda yang mengalami masalah pada fikiran atau akal sehat anda Lihat di sini, di mana tempat pusing anda tekan sekuatnya Dalam artian, tekan seperti anda memijatnya, tapi jangan digoyang-goyang, cukup tekan Insya Allah ya, tekan, perhatikan sini, tidak terlalu kuat, mohon maaf Dengan tekanan yang sedang, tapi terus dengarkan Yang ihwan, yang laki-laki, coba anda pegang di leher seperti ini Kalau perlu, kiri-kanan dan ke arah tengkuk sini Agar ditekan sedikit, nanti biar saya bantu Ya baik, lihat Pak Syam Dan terus dengarkan, ayat ini hanya satu ayat Wa ilahukum ilahun wahid La ilaha illa huwa arrahmanun rahim Takkan Nabi Dalam Wa ilahukum ilahun wahid La ilaha illa huwa arrahmanun rahim Takkan Nabi Dalam ya Wa ilahukum ilahun wahid La ilaha illa huwa arrahmanun rahim Inna fi khalq السماوات Terus dengarkan, ayat ini, ayat ini, ayat ini, ayat ini, ayat ini Terus dengarkan, ayat ini, ayat ini, ayat ini, ayat ini Terus dengarkan, ayat ini Terus dengarkan, ayat ini, ayat ini Terus dengarkan, ayat ini, ayat ini, ayat ini Terus dengarkan Untuk mengetahui. speaks Betul, ayat ini, ayat ini, ayat ini, ayat ini, ayat ini dan ayat ini, ayat ini selesai selamat menikmati 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 Al-Fatihah 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 Siapa yang keraksukan ini? Pertama Mereka yang Ada tiga ya Pertama mereka yang Sedang dikuasai syaitan Maksudnya kalah Napsunya Kalah takwanya dengan nafsunya Yang kedua Adalah yang sehari-hari pada bagian-bagian itu Memang sudah dikuasai Misalkan tangannya, matanya, telinganya Begitu ya Kadang-kadang telinganya gerak-gerak sendiri Karena memang sehari-hari dia sudah dikuasai Lebih cenderung kepada Apa-apa yang syaitan sukai Dan yang ketiga Yang ketiga ini adalah petunjuk Dia petunjuk yang ingin menunjukkan Bahwa dalam tubuhnya ada Penyakit dan itu pasti dari Allah Dan itu membuat tipu daya syaitan terbuka Ada lagi yang keempat Adalah Subhanallah Yang keempat ini Adalah ketika jinnya sudah terdesak Jadi hingga akhirnya dia menunjukkan Jati dirinya Begitu ya Jadi tidak semua reaksi itu sama Dan yang belum reaksi Saya sedikit punya Kisah satu menit Jadi di Masih ada ya Jadi Lima menit lagi masya Allah Di Bondowoso Ini tim RHTV juga ikut Di Bondowoso itu Hari pertama training Itu Hanya Satu orang yang reaksi Hari kedua Ada tiga orang Hari ketiga Itu ada Dua puluh orang Ya Hari ketiga pagi Itu dua puluh orang Ya Siang Itu semuanya reaksi Sore Tidak ada lagi Reaksi Jadi Jadi jangan berpikir Oh aman nih Bisa jadi Belum Masih anget-anget Kita coba lagi insya Allah ya Habis duhur Mungkin gak ya Kalau mungkin ya Kalau tepat waktu semuanya Kalau semua disiplin Nanti Kita mungkin Sepuluh menit Itu adalah Seluruh Al-Baqarah Nanti juga di akhir Begitu Alhamdulillah Barakallah Mungkin Pak Syam ada pertanyaan Atau mungkin Mau terima pertanyaan Bagaimana dipersilakan Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian Serta Sahabat hati Dimana pun anda berada Yang menyimak Di rumahnya Kita masih lanjut Kita masih Lai bersama Ustadz Nay Dari Bandung Bersama Rehab Hati Bandung Alhamdulillah Untuk terapi yang pertama Telah kita sama-sama Ikuti dan laksanakan Insya Allah Saya lihat Semuanya husu Mudah-mudahan Allah turunkan Sifatnya Kepada kita Sekalian Di siang hari ini Baik sebelum break Mungkin Kalau pertanyaan sih Masih banyak Sadi Luar biasa Paling nanti Untuk Apa namanya Konsultasi Setelah reaksi Mungkin ya Kan sekarang nih Sudah reaksi Kenapa saya Reaksi seperti ini Biasanya mulai terbuka Nah mulai terbuka Ya insya Allah Itu nanti Sesinya pada Duhur Jadi pada Duhur Setelah kita break Makan siang Kemudian kita masuk Lagi ke sini Jam 13 ya Iya Oke Bapak ya Ibu jam 13 Kita sudah stay lagi Di sini Untuk Waktunya biar Panjang ya Biar kita juga puas Dan Sama-sama Merasakan Kemanfaatan Yang maksimal Di sini ya Jadi kita Disiplinkan waktunya Jam 13 Kita sudah stay Dan kita sudah on Lagi di sini Paling terakhir Sebelum kita break Satu pertanyaan ya Dari Entah Iwan ini Atau Akhwat Baik yang ini saja nih Kayaknya Menarik Bismillah Saat ini Saya Merasa Tergolong Jadi orang munafik Ada yang Munafik Tapi menyadarinya Luar biasa ya Terkadang Ibadah sholat Wajib pun Saya tinggalkan Ya Di abaikan Bahkan Ditinggalkan Ditinggalkan ya Kemudian Ada yang Bisa Melihat Alam bawah sadar saya Katanya Dituluh saya ada Ketempelan jin Nah Jin menempel itu Entah Seperti apa nih Bisa menempel Pake double tip Atau seperti apa nih Yang mencintai saya Jadi ada jin yang Mencintainya Baru 4 kali Terapi Baru 4 kali Belum 70 kali Masih Merasa Apa namanya Malas beribadah Dan sebagainya Nah Ingin solusi Bagaimana bentuk Rukyah yang Tepat Ideal Ideal saya lakukan Seperti itu Maka langsung saja Dijawab Barukullah Fik Jadi Kalau seseorang itu Merasa Berarti benar adanya Karena perasaan Itulah yang Paling jujur Jadi misalkan Begini Maaf ya Bukan sombong Artinya dia Akan menceritakan Dirinya Dan itu adalah Bagian dari Kesombongan Yang telah disadari Oleh fitrah hatinya Sebelum dia berkata Jadi Sorry ya Ini bukan ria Artinya dia Sedang Ria Begitupun dengan Saudari yang bertanya Atau saudara yang bertanya tadi Tentang Saya ini Munafik Nah Ini Kalau meninggalkan solat Bukan munafik Orang Munafik itu Masih solat Orang munafik itu Masih solat Solatnya berat Jadi solat Isanya sangat Berat Jadi masih solat Dan berat Kalau meninggalkan Itu sudah bukan Islam Perhatikan Saat itu Perhatikan ini Saat itu Tapi tidak Kemudian membuat Dia harus bersyahadat lagi Tapi dia Telah Telah lepas Dari keislamannya Begitu ya Amba Allah yang meliakan Begitu Maka Orang munafik ini Masih solat Tapi berat Makanya Solat Isya dan subuh Adalah solat Yang paling berat Bagi orang munafik Kata Nabi Maka Abu Bakar Radulaan itu Menyimpulkan bahwa Yang tidak Bisa solat Berjamaah Subuh dan Isya itu Memang sudah Orang munafik Dan ini didukung oleh Umar bin Khattab Radulaan Bagaimana Rukiah yang bagi orang Tadi Solat dulu Solat dulu Jangan rukiah dulu Solat dulu Baru Belajar solat Karena ini orang Tidak akan senang Solat Kalau dia tidak Mengetahui Faedah daripada Fungsi solat itu sendiri Barakulah Baik Alhamdulillah Teman-teman Sahabat hati Dimanapun anda berada Usana Zaza Komoran Kasiro Untuk sesi yang pertama ini Yang luar biasa Alhamdulillah Kita masih di Bandung Masih dinginnya Bandung Mungkin ya Terasa ya Dan ini sesi yang spesial Untuk teman-teman Di abadi Bandung Juga Zaza Komoran Kasiro Ya masih On ya ini Kayaknya teman-teman Bandung Dan tim kru RHTV juga Yang luar biasa Kita akan Lanjut Ya Nanti setelah beri Solat duhur Kemudian Makan siang Jangan kemana-mana Sahabat hati Nanti kita akan Kembali lagi Di jam 13.00 Demikian Mungkin untuk sesi pertama Kita tutup dengan Doa Kifarat majlis Subhanallahummarumman Wabihamrika Ashaduallaha Ilahilanta Wa astagfirullah Wa astagfirullah Wa astagfirullah Wa astagfirullah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton